Oke, kita masuk sesi kedua. Kita sudah live sekarang di sesi yang kedua. Ya, ini Pak Nugroho. Mari Pak Nugroho berdoa untuk sesi yang kedua. Oke, iya. Bapak-Ibu, mari kita berdoa sayantar. Alah Bapak yang berdata di kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan Engkau memberi kami sehat hari ini, saat ini. Terima kasih atas segala berkat dan penyertaanmu dalam hidup kami di masa-masa. Saat ini kami, rombongan Nabi N26 dalam Zoom, Pastor Yosef Pau Chang, tidak berbincang-bincang. Ya, kiranya Engkau hadir, apa yang kami bicarakan, ini membawa manfaat bagi Indonesia, bagi terwujudnya masyarakat yang lebih adil, lebih sejahtera. Hilang ketidakadilannya dari bumi Indonesia. Ya, Tuhan memberkati Pak Paul dengan upaya-upayanya. Kami secara bersama-sama melakukan, dapat melakukan banyak hal bagi sesama dan bagi bangsa. Kiranya Tuhan berkati upayanya Pak Paul dan rombongan-nya. Termuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Haleluya. Oke, kita akan menyampaikan dulu teman-teman di live Zoom dan di live YouTube yang ada di seluruh dunia. Shalom Indonesia. Shalom yang ada di Eropa. Shalom yang ada di Afrika, Rusia, Amerika, Canada, Meksiko, Kepulauan Hawaii. Shalom semuanya yang ada di New Zealand, Australia, Pulauan Salomon, Timur Leste, Papua, Nugini. Shalom semua yang ada di Hong Kong, China, Jepang, Korea, Taiwan, dan China. Shalom Mongolia juga ya, tidak lupa. Shalom India, Malaysia, Brunei, Singapura, Filipina. Juga yang ada di Thailand, Kamboja, Laos, Birma, Vietnam. Shalom semuanya. Juga yang ada di Papua, Barat, Irian Jaya. Shalom doa kami, donasi kami, air mata kami selalu bersama dengan Anda. Haleluya. Ya, tema kita malam ini adalah Ramalan tahun 2022. Wah, serem itu. Ya, oleh Nabi ke-26 dan rombongan ya. Oke, sebelum kita mulai gaspol, Pendeta Jimi Sun, boleh kasih laporan di akunia pada hari ini. Silakan Pak Pendeta Jimi Sun. Iya, baik Pak Paul, terima kasih kesempatan diberikan kepada kami untuk membuat laporan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, hari ini kita kembali berdakunia. Ini adalah di akunia pertama kita ya. Di akunia pertama kita. Memang masih ada banyak sebagian daripada kita. Ada yang masih liburan Pak ya, Pak Paul ya, masih liburan. Hari ini kita 1.800 bungkus. Yang terdiri dari Dapur Umum Bandung 200, Dapur Umum Jakarta 200, Bekasi 200, Cibubur 100, Depok 200, Depok 300, 100, Jakpar 1 100, Jakpus, Jakpus ya, Jakpus 100, Parung 100, Bandung Selatan 100, Malang 100, Surabaya 4A 100, Solo 100, Sukabumi 100, Salat 3 100, Tangerang 100. Jadi, semua udah menjalankan, tinggal yang belum laporan adalah Depok 2, Pak Mulia. Terima kasih. Oke, kasih laporan tadi, ada yang mau laporan tadi ya, Sukabumi atau Depok 2 tadi ya, saya lihat tadi. Sukabumi, Sukabumi udah laporan tadi Pak, cuma dia masih mengikut tadi, udah laporan ya. Sebelum dia itu, sudah laporan tadi sama-sama saya, dan saya sama Pak Awe. Oke ini Depok 2, Depok 3 dan Depok 2 ya, mana dulu nih? Depok 3 silahkan. Iya, Pak Pram silahkan. Salam, Salam semua. Salam, Salam, Haleluya. Apa hal, semua yang ada di Jum ini, sebelumnya saya ucapkan, Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Oke, kami dengan jiwa baru, first time, ya kita bekerja, membagikan 100 bungkus, berdiakin, pada saat ini, kami telah selesai. Aku ucapkan terima kasih, untuk para kuratur, yang telah memberikan, dan memberikan kesempatan kepada kami. Dan semoga, besok atau lusa, ditambah lagi donaturnya, kami siap untuk melaksanakan, pembagian ini. Terima kasih buat semuanya, salam dari kami, di akhir, Depok 3. Pak Paul, Dibisun, ya terima kasih, tim Diakonia Depok 3, untuk memberkati, Pak Pram, dan terima kasih, 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 kiranya keberkatan Tuhan, di tahun 2022, menjadi lebih nyata, dan Tuhan menyertai, hidup kalian semua, Haleluya, amin, Pak Bram, amin, terima kasih Pak Bram, luar biasa, Pak Bram, Depok 2, saya kembalikan ke Pak Paul, Depok 2 sudah, Depok 2, ya, terima kasih, waktunya, Pastor Paul, untuk Depok 2, Depok 2, kami, baru saja, selesai, berdiakonnya, Pak Paul, malam ini, dengan mendistribusikan, 100 bag nasi bungkus, sasaran utama, masih tetap, para pemulung, anak-anak jalanan, ada sebagian kecil, tukang ojek, jadi, para penggerak, ondel-ondel, puji Tuhan, kami sudah selesai, melakukannya dengan baik, dengan senang hati, di awal tahun ini, semoga, dengan kegiatan ini, Indonesia semakin terberkati, demikian Pak Paul, yang bisa, kami laporkan langsung, dari kawasan, Parung, Bingung, Depok, Salam Indonesia, Terima kasih, Pak Mulia, reporter yang luar biasa, ya, ini reporter senior, daripada, Kamaris, kamu berkati, Pak Mulia, dan Ibu, dan tim diakin, yang ada di Depok 2, meluputkan dari marah bayadak, dan sakit-sakit, kiranya berkat Tuhan, di tahun 2022, menjadi lebih nyata, di dalam nama Bapak Putra dan Khusus, Haleluya, Amin, kemarin Pak Mulia dapat topres, waduh, apa itu topresnya, terima kasih banyak, kaya senda, mas, panci, 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 Sesi 1, Sesi 2, Depok 2, ini terakhir, yaudah ya, ini habis Pak, terakhir Pak, laporan sudah selesai Pak, 1800 kita bagikan malam ini Pak, 1500 ya, 800 Pak, 1800, oh 1800, luar biasa, Januari touchdown 3000 ya, Januari touchdown 3000, beberapa daerah, masih ada yang minta libur Pak, karena mereka masih, masih di luar kota, koordinatornya dan sebagainya Pak, Surabaya kapan survei, buat dapur umum nih Surabaya nih, itu Pak Melekat siap katanya, nanti di koordinasi mungkin dengan pengurus dulu Pak, soalnya kan kemarin, mau koordinasi dulu Pak, tapi suruh belajar dulu, suruh ke Bandung dulu, siap siap Pak, jadi Pak Melekat suruh ke Bandung dulu, belajar dulu, ya kan, kan Bandung itu sudah jalan, sudah rapi, terus target-targetnya, ya 2-3 hari lah ikut lah misalnya kan, nah nanti ngeliat, nah baru bikin di Surabaya, polanya sama lagi, siap siap Pak Paul, luar biasa ini, jadi kalau sudah bikin, sudah ada punya tempat, kalau perlu nanti, ya itu tambahin balai pengobatan, kita lagi mau meeting, nanti balai pengobatan nanti ya, meeting pertama, meeting pertama, tahun 2022, penatua Damaris, luar biasa, terima kasih Pak Pendeta Jemizun, diakinkan sesi 1, sesi 2, luar biasa, haleluya, selamat tahun baru, oke, God bless you all, selamat tahun baru para diakin, oke, kita akan masuk ke dalam, Ramalan, tahun 2022, oleh Nabi ke-26, ya, yang pasti, di tahun 2022 ini, banyak megachurch, bangkrut, hahaha, ngarep, tapi serius ya, nanti lihat nih, nanti ada hamba Tuhan masuk penjara, lihat aja, jangan gak percaya saya, tahun 2022 ini nanti ya, ada hamba Tuhan masuk penjara, hamba Tuhan terkenal, ya, bukan karena persekusi, tapi karena, laporan keuangan gereja, hahaha, 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 mungkin, kalaupun tidak masuk penjara, itu dilaporkan polisi deh, minimum itu ya, minimum, oke, urusan-urusan masalah, masalah, laporan polisi, aduh, bukan masalah persekusi, ya, bukan persekusi, bukan, karena, ya itulah ya, memang sudah saatnya, ya, keuangan gereja itu harusnya diaudit, ya, hah, Singapura sudah ya, Konghi, ya, bukan masalah, bukan masalah dia kriminal, enggak ya, bukan masalah dia kriminal, enggak, 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 Konghi itu saya, saya sangat percaya, beliau orang yang jujur ya, tetapi itu tadi ya, gaya hidup, dan kesalahan, kesalahan birokrasi, kesalahan administrasi itu, wah, itu bahaya ya, makanya, saya lebih baik tidak sentuh uangnya, Damaris itu, tapi nanti terjadi nanti ya, ada megajar, wah, itu akhirnya membuat, sekalian beberapa megajar sudah rontok ya, tahun kemarin, selama lima tahun terakhir ini kan, beberapa megajar sudah rontok, mengeri ya, apalagi Corona ini menggila, wah, ditambah gila, terus ada satu pendeta kabur ya, pendeta kabur ke Amerika, terus katanya disuruh oleh Tuhan, hah, takut dia, takut karena masa Corona ini, tahun 2021 kemarin, saya sudah bilang ya, kalau tidak diakoni ya, panen darah, akhirnya kita panen, tapi tidak berdarah, tapi beberapa jadi korban ya, beberapa hamba Tuhan jadi korban, beberapa penginjil, beberapa YouTuber Kristen jadi korban, tapi ya, yang puncaknya kan KC, klimaksnya di KC ya, klimaksnya, tapi sudah terjadi kan, beneran kan, kalau KC emas sudah saya bilangin, tahun 2020, tahun depan kamu ketangkep, sudah saya bilangin, kamu ketangkep pasti nanti tahun depan, enggak pakai lama, kamu ketangkep, enggak, bandel sih KC, ya, saya bilangin bandel, itu tanya sama itulah, Heri Ikim lah, saya sudah bilangin juga, ya, beneran ya, kalau saya ngomong itu enggak main-main ya, dua, nanti ada hamba Tuhan besar mati, meninggal ya, hamba Tuhan besar meninggal, wah, seram ya, ini kan direkam ini, kan apa di, ada-ada rekamannya nanti, anda kalau enggak percaya buktikan saja, ada hamba Tuhan besar meninggal, wah, itu ngeri ya, mau ngeri, ya, penuai, gereja-gereja besar enggak bakal nuai, mereka sudah saya bilang, yang menuai nanti youtubers, lihat ya, penuhai-penuhai itu youtubers-youtubers, Kristen yang nuai itu jiwa-jiwa, kita saja sudah berapa punuh di sini, malah satu kampung itu Pasiliwangi itu ya, bukan cuma kita, Pasiliwangi itu satu kampung, ya itu satu kampung di, sampai di T.O. ya Pak Siliwangi itu, kasihan itu ya, jauh enggaknya, sudah sampai resah ya, tapi yang kuat Pak Siliwangi, jangan takut, jangan takut, di dalam kesederhanaannya, masih baru, kinyis-kinis, belajar kelas panjelis, ya masih, enggak berani nanya, nanya enggak apa-apa Pak Siliwangi, kalau lagi di kelas ya, kalau ada pertanyaan-pertanyaan, ditanyakan ya, satu kampung itu dimenangkan ya, satu dusun lah, satu kampung, satu dusun itu kan, bukan satu desa ya, satu kampung, ininya dia, wilayah RW-nya dia, tetangganya, siapanya semua, wah luar biasa ya, di Baptis, yang Baptis Pak Gogo, ya sertifikat Baptisnya dikirim dari Belanda, ha 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 ha, Agios Internasional, keren kan, eh keren ya, makanya kalau di Baptis di tempat kita, itu sertifikatnya ada, met in apa, Belanda, ha ha ha, Agios Internasional ya, luar biasa, satu itu, oh ini Pak Owen, yang, yang, si Owen bilang, kasih foto loh, yang sertifikat Baptisan, sertifikatnya dikasih foto, enggak belum dia, diingatkan di telpon aja mendingan, supaya jangan lupa, ah lupakan saya, sertifikat Baptisannya dikasih foto, yang lalu itu saya, enggak kasih foto, saya lupa ya, yang lalu itu saya lupa, tapi ya sudah lah, yang sekarang kita kasih foto ya, yang sekarang kita kasih foto, sertifikat Baptisannya, hallelujah, terus, ini ya, apa namanya, youtuber-youtuber mulai kan, panen kan, wah banyak itu kan, mulai youtuber-youtuber muda berani-berani, makanya saya, senang ya, youtuber-youtuber bermunculan itu, saya senang, ya orang-orang Kristen, tiba-tiba nama aneh-aneh, nama-nama baru kan, keluar semua kan, wah dan jago-jago loh, apologetiknya loh, enggak main-main loh, saya bilang, benar-benar loh, masih muda-muda, ya, dan mereka jago-jago, berapologet, sayang kita masih belum dapat yang militan ya, mereka cuma pintar, tapi belum militan, ya sudah tiga orang, telpon saya minta swaka di sini, tapi karena belum militan, belum all out, saya ngerti, ya, dan masih sebagian, masih karena, masih cari uang, dari youtube, itu sayang sekali ya, cari uang dari youtube, kalau orang sudah enggak mikir cari uang, kayak saya nih, udah enggak mikir cari uang dari youtube, ya memang dari youtube, saya tiap bulan ya, dapat uang ya, dapat uang dari youtube itu, saya bisa dapat uang 8 juta rupiah ya, dari youtube saya tiap bulan itu ya, ya tetapi, istilahnya apa namanya, bukan motivasi kita, ya, toh itu juga, uangnya juga kita bagikan lagi kok, ya saya bagikan lagi, bukan pamet, bukan ya, tapi memang, semua uang yang ada di rekening itu, yang dulu, dulu kan saya pakai rekening Indonesia ya, setiap nyangkut di situ ya udah, habis di Indonesia, ya kita bagi di Indonesia, ada di situ tadi, apa di sini, sebentar ya, ini kita lagi ngurus, pajaknya gereja, sebentar, ini RSI N, ya oke, sorry, ini soalnya anak saya yang jadi, ininya ya yang ngurus, dia bahasa Belandanya lebih lancar dari saya, ya, dia akan kuliah, soalnya kan B12, nah, balik ya, kita balik, banyak orang, ya, ada yang, ada yang meramalkan 2002, masalah anti-Krisis, oh enggak, enggak ya, kita nanti, ya, pokoknya asal, ini balik lagi ya, ini adalah sebuah nubuatan yang bersyarat, asal anda diakunia edan-edanan, gila-gilaan diakunia, 2024 kita panen, ya, serius saya enggak main-main, 2024 kita panen, artinya apa, kilafah selesai bubar, tapi kalau sampai kita main-main, ya, siap-siap pecah bubar, makanya saya enggak percaya Indonesia bubar, tetapi itu tadi, ada sebuah prasyarat gereja, karena sebuah nubuatan itu harus gereja meresponi, nah, kalau gedung gereja tidak meresponi, maka anda yang jadi umat yang kuduh meresponi, kalau anda jadi umat yang tidak meresponi, bablas, terkutuk Indonesia, serius, wah jangan pak ngutuk Indonesia, enggak, itu bukan saya ngutuki, akan terkutuk auto, karena Islam, bisanya Islam itu berkuasa, berkuasa itu artinya, sekarang ini masih 50-50 ya, Pancasila dengan Islam, de facto memang sudah banyak syariat Islam, tetapi kita masih dijaga, ya, Tuhan Yesus masih izinkan Pancasila menjaga kita, tetapi, kalau gereja benar-benar masa bodoh, Pancasila ini kan sebuah sudden death buat gereja, ya, kalau gereja tidak melakukan, tidak menghargai anugerah Tuhan Pancasila ini, Pancasila ini anugerah Tuhan ya, keragaman, kekristenan itu mengajarkan keragaman ya, bukan mengubah budaya loh Kristen itu, Anda salah kalau kekristenan itu mengubah budaya, kekristenan itu tidak harus mengubah agama loh, jangan Anda jadikan Kristen agama, dia mau tetap Islam, mau sundawewitan, mau dia tetap kejawen, mau pambudi, tidak urusan, yang penting, jantungnya sudah diganti, jantungnya Yesus, darahnya sudah diganti, darahnya Yesus, mau dia Buddha, Hindu, tidak urusan, ya, itulah masalahnya kita, jadi Pancasila itu, itu anugerah dari Tuhan Yesus sebetulnya, tetapi masalahnya Anda gagal, Anda gagal mempraktikannya, nah, kalau, lihat ya, Islam itu adalah sebuah kutuk, ketika gereja gagal melakukan tugasnya, untuk diakonia, dan marturia, selalu saya katakan Andalusia, Bisantin, kerajaan Kristen Yaman, kerajaan Kristen yang di Syria, itu semua tiba-tiba jadi Islam, karena bisop-bisopnya korup, ya, kayak pendeta-pendeta Megajar sekarang, ya, makanya, ini lihat, ini Tuhan kasih peringatan keras, buat 2022, buat Indonesia, nanti ada pendeta, urusan masalah, ini ya, gara-gara, ini, gara-gara administrasi keuangan gereja, ya, mungkin dia bisa gak masuk penjara, tetapi akan ruwet, pokoknya akan ruwet, ruwetnya sekarang gak mati, ya, wah, serem, serem nanti, ya, wah, gigir nanti, wah, konghi masuk, menantunya Yong Gico, eh, anaknya Yong Gico masuk, masuk penjara loh, Yong Gico itu orang, presiden pun sama Yong Gico, takut loh, presiden Korea Selatan, tapi anaknya tetap masuk penjara, gak bisa, apalagi di Indonesia, waktu Korea Selatan itu krisis-krisis moneter, kita dulu ya, seluruh Asia krisis moneter, Korea Utara termasuk yang pertama lolos, gara-gara gereja Yong Gico loh, yang, yang nguncurkan dana kan, ngeri itu gereja Yong Gico, itu gak cuma miliar, triliun, dikumpulkan melalui gereja Yong Gico, kemudian pemerintah disupport dana, supaya bisa ngalir, itu saja menantunya, anaknya bisa masuk, ya, karena bukan, bukan karena kriminal, bukan karena, tapi karena itu tadi, hidup mewah, pendeta-pendeta itu, hati-hati ya, itu dari-dari gereja, ya, makanya ini doa, ini saya lagi berdoa ya, ini Tuhan, karena ini kan kita pelayanan, sudah keluar kota terus, sudah buka ya, sudah mulai buka, yang luar negeri ke Jerman, kemana-mana, ini kita lagi, ini ya, itu pun hati-hati, gaya hidup pun kita jaga, saya ngomong sama anak-anak, kalau anak-anak saya sih sudah ngerti ya, gaya hidup sederhana, anak-anak sudah mengerti, istri-istri juga sudah mengerti, kami semua sudah sepakat untuk hidup sederhana ya, nah, tetapi ada banyak sekali, sekarang ini, gereja-gereja gagal, nah, gereja-gereja, apabila gereja di Indonesia gagal, untuk menghadirkan Kristus, bagaimana cara menghadirkan Kristus, lihat di embun paki, dengan cara, apa, diakonia, tidak ada menghadirkan Kristus, dengan Anda doa puasa keliling, bahwa bohong itu, benetamu bohong itu, bukan doa puasa menghadirkan Yesus itu, bukan dengan doa puasa keliling kota tujuh kali, ngawur, menghadirkan Kristus itu dengan diakonia, kayak tadi itu loh, tadi itu adalah perjamuan Tuhannya kita, komunitas kita, hagios internasional, hagios itu artinya orang-orang kudus, kita lah orang-orang kudus kan, komunitas orang-orang kudus, di dunia internasional ini, kita ini, ini, perjamuan Tuhannya itu, bukan dengan, inilah darahku, inilah tubuhku, eh, 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 aku merosokkan hadirah Tuhan, bukan, perjamuan Tuhan kita itu tadi diakonia, kita menghadirkan, untuk mengingat akan Yesus Kristus, dengan tadi bagi makanan, ya, kalau gereja gagal menghadirkan Tuhan Yesus, dengan diakonia dan marturia, selesai, tetapi, dengan kita gila-gilaan, berdiakonia, bermarturia, 2024 akan panen, panen, ya, panen, gereja-gereja besar, gigi jari, orang mulai pada pinter sekarang, orang di Eropa sudah mulai pada pinter ya, mereka punya komunitas, jadi kekristianan di Eropa itu sekarang, tidak berpusat pada gedung lagi, tapi pada komunitas-komunitas Kristen, ya, mereka bikin Bible, banyak ya, sel-sel grup di ini ya, mereka tidak pakai yang jeblak-jeblak segala macam, di sini yang jeblak-jeblak itu mana, Anda kan, dibilang aneh, enggak, luar biasa, ada perubahan paradigma, nah, itu, itu ya, itu kan terjadi itu ya, nanti, saya sudah sebutkan Bapak, satu, masuk penjara, mati, terus, apalagi tadi, oh iya, di panen ya, dimulai 2022, ada yang, Islam itu nanti akan mulai lemah, ya, Anda lihat ya, ustad-ustad itu yang kemarin keluar dari penjara, dimasukkan lagi, dikandangin lagi, goblok, ustad-ustadnya nantangin juga, tinggal somat ini, somat karena Pak Santi Amar belum gerak, ini soalnya, kalau Pak Santi Amar gerak, somat langsung masuk penjara, percaya deh, ya ini kan karena kita harus, ngelaporkinnya harus atas nama instansi, nggak bisa perorangan kan, soalnya kan, kalau somat ini kan, karena kan dia di backing-in sama MUI, jadi harus nama instansi kita, ya kan, supaya perangnya fair kita, bukan perang perorangan, tapi instansi, semangnya ini, semua mata lagi memandang kepada, Galarua ini, lagi nungguin ini, donatur, member-member, oh member-member bagaimana, itu kemarin sudah, belum dikasih ke saya tulisnya, member itu, ya nanti kalau dikirim ke saya, nanti saya bikinkan ininya, bikin grupnya pakai telegram, pakai apa member itu, grup member pakai telegram, saya kan ada telegram juga, yang pakai nomor Jerman itu, nah, itu, serem itu nanti, kalau somat itu cuma nunggu Galarua, begini lapor selesai somat itu, kalau somat masuk, maka kita gubra-gubra aja jadi berkurang, kurang rame juga ya, jadi kurang rame ya, tapi enggak apa-apa, kalau memang harus ganti berprofesi, enggak apa-apa, nanti kita grupnya jadi grup, grup mumpung pagi sama dokter medsos, konsultasi hukum saja, jadi Nitro 26, saya lagi siapkan logonya nih, Nitro 26, aduh jangan dong, masa somat disukabumikan, kan mau dibaptis sama ini, mau dibaptis sama Pak Putih somat, terus kan, gusnur, gusnur kan dikandangin lagi, ini kan di Surabaya ini kan, gusnur itu yang nantangin saya kemarin, terus enggak tahu, saya di denha kapi cirit dia kan, langsung terus, siapa itu bahar, si bule Jawa itu, bule Jawa itu kan kemarin, juga dikandangin, serem ya, sebentar, ini PT nomornya dia, ini punya dia, kita enggak bisa, enggak bisa, tepon dari dia, terus ini surat, kita lama, terus ini surat, baru, 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 oke, oke, sebentar, ini Pak Santi Amar, gimana nih Pak Santi Amar, ini coba, kita dengarkan laporan Pak Santi Amar dulu nih, silakan Pak Santi Amar, baik, selamat malam semua, selamat malam Pak, selamat malam, Salom, jadi, laporan mengenai pertama adalah, galarua ini kan Pak ya, siogianya, minggu-minggu kemarin itu, sudah harus selesai, yang terhadap dasarnya, tetapi, satu kendala di luar dugaan, yaitu, meninggalnya, nyonya Tobing, ya, junior Tobing, jadi kita mulai tanggal 31, sampai hari minggu tuh, malam, masih di sana, terus Pak Buteh, baru hari ini ke Surabaya, mengembalikan mobil katanya, jadi mudah-mudahan, target kita Pak, minggu-minggu ini, angkaran datar selesai, dan langsung ke, apa, notaris, sekaligus ke, Kemenkumham, kalau ke, apa, ke Kemen Dageri itu, cuma SKT itu, surat keterangan terdaftar, yang penting, daftarkan aja, udah, tinggalkan, gak ada persyaratan ini itu, jadi mudah-mudahan, minggu ini Pak bisa selesai itu, supaya kita langsung, get things done, tidak hanya berheterika, itu laporan saya dulu Pak, pada malam hari, nah yang kedua masalah daftar, yang diminta oleh Pak Paul, saya udah sampaikan ke Pak Buteh, karena, data itu kan ada di Pak Buteh, atau Bu Novet, atau Bu Linda, kalau gak salah itu, jadi supaya segera dikirim ke Pak Paul, jadi, saya akan segera, minta kepada mereka, quick, quick, quick action lah ya, quick action, untuk kebutuhan daripada, Pak Paul, terutama menyangkut galar UNI, itu dulu yang bisa saya laporkan Pak Paul, mudah-mudahan lah, saya targetkan, si Bintu Minggu ini, udah selesai semua itulah, ya, selamat malam Pak, luar biasa, ini supaya, nongol nih ya, berdirektur kita nih, Pak Direktur Galar Uang, jadi, apa namanya, kita semua lagi on progress ya, karena kita kemarin kendala, tapi kemarin ini ya, Pak, Pak Bahtiar lagi urusin kesbangpolnya ya, berarti ya, Pak Bahtiar ya, jadi nanti gitu Pak Paul, antara dasar selesai itu bisa bersamaan itu, langsung ke daftar kayak kesbangpol, terus sekaligus juga kekemen kumham, karena kesbangpol itu Pak, itu kan hanya persifat nasional, itu kan di daftar sekalian 6 bulan, harus di daftar ulang diberitahu, kalau kekemen kumham, basicnya adalah ada pengabuhan negara terhadap badan hukum yang kita dirikan, pengabuhan negara itu yang paling penting, kalau kekemen kumham, kalau kekemen kumham, kalau kekemen kumham, supaya kalau ada bantuan ini, itu tujuannya, itu loh, nah, jadi sebenarnya, tanpa kekemen kumham juga, yang penting kekemen kumham, sudah, sudah go gitu, sudah bisa aktifiti, gitu loh, jadi supaya dibedakan, jangan dimulai balik gitu Pak. Oke, luar biasa nih ya, jadi memang penting ini ya, masalah, masalah legalitas ini, kita sangat penting sekali, karena, supaya kita, move-nya ini benar-benar, nggak liar ya, gitu ya, makanya kita kemen kereta agak lambat, satu karena memang, ini pekerja ini adalah, aktivitas yang beresiko hukum, ya, kita tidak mau melanggar hukum, makanya kita nggak mau melanggar hukum, supaya jangan dicari-cari, jadi memang kelihatannya agak lamban, tapi, supaya Anda semua yang jadi member pun, safety, ya, kita tujuannya itu, ya, makanya kita kemarin pelan-pelan, hati-hati, kita benar-benar nanya-nanya, dan kebetulan, beberapa, aktivis kita, juga lawyer, ya, dan itu atas mahasiswa dari lawyer-lawyer ini, untuk kita benar-benar berhati-hati, ya, jadi sabar, teman-teman, yang, yang sedang menantikan, gebrakannya Gaila Ruwa, ya, oke, dan yang mau member, tetap boleh ya, tetap member ya, tetap bisa daftar, nanti member itu akan mendapat barcode khusus, atau link khusus, supaya bisa masuk ke artikel dan update kasus-kasus yang ditangani Gaila Ruwa, ya, member-member ini, oke, sebentar, ya, terima kasih, ini sekarang Pak Nugroho kita nih, Pak Nugroho, silakan Pak Nugroho, ya, terima kasih Pak, Pak Paul, ya, tadi Pak Paul menyampaikan bahwa, gereja, seharusnya di-audit, juga ada ramalan bahwa, hamba Tuhan akan dikenjara, satu sama berkomentar, gereja memang harusnya, secara tertib itu, menyelenggarakan, pemerintahannya, maksudnya, ruda pemerintahan urusan di gereja itu harusnya ya, dengan tertib, gereja kita pahami sebagai, satu sisi ada sisi ilahi, kedua sisi manusiawi, nah, kalau kita memahami bahwa gereja adalah kehidupan bersama religius yang berpusat pada Kristus, mestinya apa yang dilakukan oleh gereja itu juga harus, harus mengikuti ketentuan penalaman yang diperintahkan Tuhan Yesus Kristus, ada pertanggungan jawab, ada apa yang dilakukan oleh gereja harusnya mengikuti di perintah Tuhan Yesus. kalau gereja sampai terlibat urusan atau pendeta urusan keuangan dan itu menjerat dirinya, apalagi sampai dilaporkan, itu sungguh sangat disayangkan. apakah itu terjadi di Indonesia sangat mungkin, dan banyak para pendeta atau gereja bermasalah urusan keuangan. Mestinya gereja, kalau kita di luar saja bisa bekerja dengan baik, mestinya kalau kita punya pikiran kita melayani Tuhan, di gereja mestinya kita bisa berbuat lebih baik, meskipun tidak dibayar. Kalau di gereja kami, pelayan-pelayan Tuhan, pendeta dibayar. Tapi majelis dan lain-lain pelayan Tuhan tidak dibayar. pelayanan. Mestinya ya, meskipun tidak dibayar, tapi karena itu sudah menyatakan kanti gemulonging mana ketika dikukuhkan dengan sepenuh hati kanti gemulonging mana dalam bahasa daerah, itu mestinya bertindaknya juga sesuai dengan apa yang diucapkan pada saat diteguhkan, apakah itu menjadi majelis, apakah itu menjadi pelayan-pelayan di gereja. Karena itu di gereja, mestinya juga harus mengatur diri. Selain gereja juga, kita pandang juga sebagai suatu organisasi, mestinya juga memenuhi ada ketentuan-ketentuan yang berlangsung, yang bisa diterapkan ketentuan secara umum dalam berorganisasi di dalam gereja. Karena termasuk penataan, penanganan masalah keuangan. Kalau di gereja tertentu, itu masalah keuangan jadi masalah. Di tempat saya bergereja, saya bersyukur bahwa ada penataan, ada penanganan, pengelolaan, ya tidak hanya masalah keuangan, terlalu hal-hal yang lain. Meskipun ini belajar dari kasus-kasus masa yang lalu, terjadi berbagai hal. Ada penanganan juga di gereja. Ketika saya masuk berkegiatan di gereja, pikiran saat itu sebelum itu ya di gereja itu tidak terjadi penanganan-penanganan, tapi faktanya memang lebih karena oknum terjadi. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya berdasarkan pengalaman seperti itu, banyak orang yang terpanggil untuk membenahi. Dan di tempat kami, akhirnya ya dilakukan penataan dengan setahap menuju ke arah yang semakin baik. Ada badan yang mengurusi, ada selain ada ketua sekretaris bendahara, juga dibentuk juga mengenai, ada yang mengaudit wasri, katanlah dibentuklah dan pengawasan wasri, pengawasan dan pemeriksaan. Ada juga terkait dengan perencanaan program, ya dilakukanlah perencanaan dengan baik, dan ada monitoring program, dan ada evaluasi, jadi bentuk semacam badan, namanya badan perencanaan program. Evaluasi dan Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Program Penelitian dan Pengembangan BP4. Jadi kalau kita di luar bisa bekerja dengan baik, kenapa? Kita melayani Tuhan, tidak kita lakukan dengan lebih baik. Itu mestinya punya pikiran seperti itu, termasuk masalah keuangan. Jadi jangan sampai mestinya gereja itu dipaksa oleh keadaan atau oleh kekuatan dari luar, sehingga harus mengaudit diri. Mestinya dari diri sendiri, dalam diri sendiri ada kesadaran untuk dilakukan pengawasan, untuk pemeriksaan, untuk penataan yang di baik, dan sampai agar tidak terjebak pada kasus-kasus yang merugikan gereja, ataupun individu yang mestinya dihormati kata-kata menjadi tertuduh atau dibawa ke masalah keranah hukum. Nah, ini Pak Paul yang nanti mungkin bisa dijelaskan. Sebenarnya, kadang saya bertanya dalam diri sendiri, persembahan itu sesungguhnya untuk manusia atau untuk dipertuntukkan untuk Tuhan? Ini yang perlu dijelaskan oleh Pak Paul, supaya jelas. Nah, kalau dalam praktek akhirnya penggunaan persembahan yang dikumpulkan dari warga jemaat itu untuk kebutuhan sendiri, ya itu berarti persembahan itu untuk manusia. Sementara pemahaman keluarga jemaat sebenarnya mempersembahkan ke gereja itu adalah atas perintah Tuhan. Nah, ini nanti mohon dijelaskan oleh Pak Paul, pemahaman persembahan itu yang tepat, supaya yang lain-lain juga mendapatkan hikmat. Nah, secara pribadi saya bersyukur, pergereja kami tidak terjebak pada masalah-masalah keuangan, karena ada penataan dan pengawasan yang secara organisasi, juga ditata dengan baik menuju ke hal-hal yang lebih baik, meskipun masih terdapat kekurangan. Tapi saya bersyukur dipergerja di tempat yang juga melakukan diakunia, meskipun dalam masa pandemi melakukan berdiakunia. Jadi ada istilahnya GKC ini-ini beraksi. Jadi ketika masa pandemi tetap juga berdiakunia. Agak kesulitan memang secara tatap muka, tetapi bisa melakukan. Ya, ada individu-individu yang juga melakukan PI. Ya, PI sekarang bisa dilakukan baik secara tatap muka, maupun seperti yang dilakukan oleh Pak Paul di sini. Ya, jadi memang sebetulnya yang bergabung di channel ini sangat beruntung. Akhirnya mempertemukan banyak orang dengan berbagai latar belakang, dengan berbagai potensi. Secara individu masing-masing punya kegiatan macam-macam, tapi secara bersama-sama melakukan banyak hal, terutama melayani sesama dan banyak hal yang berguna untuk kemajuan Indonesia, perbaikan Indonesia untuk menegakkan negara kesatuan Pancasila yang berdasarkan Pancasila dan tetap tegaknya negara kesatuan Pancasila, negara kesatuan Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan selamatlah keberagaman di Indonesia. Nah, kita bersyukur bersyukur yang ada dan bergabung di sini dapat bersama-sama melakukan banyak hal. Selamat untuk Galarua. Kita tetap men-support dengan berbagai cara nanti kita bersama-sama. Apa namanya, ya secara pribadi, masing-masing kita berdoa untuk apa yang dilakukan oleh Pak Paul dan kawan-kawan melalui berbagai kegiatannya. Itu dulu. Terima kasih, Pak Paul. Iya. Jadi persembahan itu, kalau dibilang buat Tuhan, ayatnya sudah jelas. Kalau kamu melakukannya untuk aku, untuk orang miskin ini, kamu melakukannya untuk aku, kata Tuhan Yesus. Nah, itu sudah jelas. Jadi, kalau bilang persembahan buat membangun gereja, apakah itu buat Tuhan? Bukan. Apakah membangun gereja adalah untuk Tuhan? Bukan loh. Yang dibilang untuk Tuhan itu, ketika kita masih orang miskin. Nah, kalau gerejanya itu diperuntukkan bagi orang miskin, orang lapar, orang... Itu baru untuk Tuhan. Makanya, mungkinnya gedung serbaguna. Yang dimana orang-orang miskin bisa ditampung di sana. Gereja-gereja, makanya ada kebangunan rohani di kota-kota itu ya. Itu karena orang-orang miskin itu ditampung oleh gereja. Di Eropa itu sempat mengalami kebangunan rohani berkali-kali, karena gereja nampung orang miskin. Makanya di Eropa ini ada namanya Church Asylum. Jadi, misalnya, bisa ya. Minta suaka politik ke gereja itu bisa di Eropa. Tapi Anda tidak boleh keluar dari lingkungan gereja itu. Wah, ingat filmnya itu. Kalau tulisannya Les Miserables. Kalau membacanya katanya Les Miserables. Iya, Les Miserables. Bukan Les. Saya baru tahu itu bacanya Les Miserables. Saya tahu Les Miserables itu loh. Si siapa itu? Si siapa, mah? Les Miserables? Lupa lagi. Yang main itu Tekken. Iya, Niam Nelson itu ya. Dia kan cintanya kan kabur kan. Dia kan penjahat kabur. Sembunyinya kan di dalam gereja. Polisi tidak bisa masuk, tidak bisa tangkap. Di sini juga begitu ya. Karena ada beberapa orang-orang Iran yang minta suaka gereja. Minta suaka gereja dia. Tidak bisa tangkap polisi. Nah, terus. Apa namanya? Menjadi polemik. Karena dulu kan cuma 6 bulan. Sekarang 18 bulan harus. Harus 18 bulan. Kalau dulu cuma 6 bulan. Sekarang mabok. 18 bulan tidak boleh keluar. Kalau gerejanya gede, tidak apa-apa ya. Gerejanya gede. Gereja Katolik atau gereja-gereja tua itu. Area-nya gede. Pokoknya dia tidak boleh keluar dari halaman gereja. Nah, salah satu teman saya orang Iran. Gerejanya kecil. Cuma gedung kayak ruko gitu. Dia ada 3 ruko. Jadi satu atasnya. Terus di atasnya buat bikin sekolah minggu. Dia tinggal di salah satu kamar di situ. Wah, dia cuma satu gedung muter-muter di situ. Kasian sekali. Jadi saya tengok di Hyligenstadt itu ya. Waktu itu saya bawakan sama Pak Andrew Little. Yang dari Inggris itu ya. Saya bawakan beras. Saya bawakan ransum itu. Bawakan dia. Makanan. Kasian dia. Karena dia tidak bisa apa-apa. Tidak berkutik dia di dalam. Nah, itu kita kasih. Makanya saya juga lagi berdoa. Supaya kami punya gedung. Bukan supaya kita mau begini. Tapi tidak. Supaya kita bisa nampung orang. Karena banyak orang-orang yang imigran-imigran. Yang kasian di sini. Sampai mereka bikin tenda. Makanya kita lagi mau bikin. Kalau kita bisa bikin gitu ya. Kita bisa bikin saja. Berapa pavilion gitu kan. Tapi semua itu. Wah, kita ingin sekali bisa bikin begitu ya. Nah, di Indonesia juga sama. Di Indonesia. Seharusnya gereja-gereja itu. Kalau gedung gereja itu cuma buat datang orang. Pasang lampu-lampu. Pakai mixer miliaran. LED 9 miliar. Nah, itulah gereja-gereja yang sesat. Gereja-gereja yang bukan dari Tuhan Yesus. Serius. Kemarin Pak Kayan kan saya bilangin. Pak Kayan berapa ininya. Total persembahannya tiap bulan. Seminggu 5 juta. Jadi sebulan 20 juta. Jadi setahun kira-kira 200 juta. Lalu diakonianya setahun 20 juta. Itu gerejanya salah Pak. Karena persembahan yang buat Tuhan itu artinya buat orang miskin. Coba lihat ya. Konsep kolekte di dalam perjanjian baru. Konsep kolekte. Semua itu pasti untuk diakoninya. Harus jujur. Pendeta nggak mau jujur. Pendeta ini ngapusih terus. Pendeta ini ngapusih terus. Pendeta nggak jujur soalnya. Pendeta ini ngapusih. Iya kan? Anda juga ditipu mau. Seneng. Pendeta gajian. Ya itu benar. Kenapa, Pak? Bikin anak. Itu, ano toh, Hagios. Hagios Internasional. Ya ini kita lagi setting WhatsApp ya. Buat di website. Supaya teman-teman bisa kirim WhatsApp untuk pendaftaran. Kalau email kadang-kadang lama. Langsung kirim WhatsApp bisa ya. Nah, kita tambahin lagi. Jadi persembahan itu, kalau namanya buat Tuhan, baru disebut buat Tuhan, kalau itu buat orang miskin. Pendeta itu baru disebut melayani Tuhan, kalau dia melayani orang miskin. Ajaib ya. Kalau gitu, gereja jadi lembaga sosial. Oh enggak. Karena di dalam diakonia ada marturia. Ya, itulah bedanya. Justru, tugas ngasih makan orang miskin itu bukan tugas negara. Tugas gereja. Itu sudah perintah Tuhan Yesus. Ya, itu sudah perintah Tuhan Yesus. Di zaman Yesus pun orang Roma ngasih makan orang miskin. Negara pun ngasih. Tetapi gereja lah yang berperan paling gila-gilaan. Wah, itu bikin heboh. Ya, itu bikin heboh seluruh, seluruh wilayah-wilayah jajahan Roma itu yang dilakukan oleh gereja. Itu. Makanya kalau gereja tidak melakukan tidak melakukan diakonia, itu gereja sedang salah. Kalau gereja anda, anda lihat keuangannya nih. Kalau diakonianya di bawah 30%, itu gereja sedang salah. Sudah, semoga salah saja pokoknya. Karena kan dibagi tiga. Satu untuk para imam lewi, ya kan. Tapi kalau pendetanya tidak menjadi diakonia, itu berarti pendetanya juga lagi salah. Berarti anda sedang gaji apa? Sedang gaji motivator. Apa bedanya anda gaji pendeta anda dengan gaji Tung Desemaringin? Saya emang lebih senang dengarkan ceramahnya Tung Desemaringin daripada Gilbert. Serius? Saya lebih senang dengarkan ceramahnya Tanah di Santoso atau si Mario Teguh daripada Gilbert. Tetapi yang membedakan adalah kemudian gereja melakukan diakonia. Diakonia, sedekannya jangan. Ya itu tadi ya. Bukan sedekannya Yusuf Mancur, teman ibu. Ya kan. Gereja tidak mengajari diakonia. Gitu Pak Nugro. Simple kan? Simple. Makanya saya bilang, ini 2022, nanti ada pendeta bisa urusan masuk penjara. Lama-lam bisa masuk penjara, bisa dia tahan di situ. Kalau dia bertobat, dia tahan. Kalau tidak bertobat, dia masuk. Ngeri ya. Oke, ini Pak Paul Dere dulu. Nanti saya lanjutkan. Pak Paul Dere ada? Pak Paul Dere. Mana ini Pak Paul Dere ini? Tersign out, Pak. Oh, tersign out ya? Iya. Ada nih. Masih ada, Pak Paul Dere. Oke, saya lanjutkan dulu. Nggak apa-apa. Nanti nunggu Pak Paul Dere. Tadi sudah. Nggak apa-apa. Kita nunggu Pak Paul Dere ya. Ya, balik lagi. Jadi, ya nanti 2022 ini, ya, akan ada satu ini ya, perubahan. Indonesia jadi lebih adem? Iya, akan lebih adem kalau gereja melakukan tugasnya. Tapi nggak adem kalau gereja gagal. Akan jadi adem 2022 ini. Gampang. Gampang banget. Gereja kudung melakukan tugasnya. Nanti adem. Kalau gereja nggak melakukan tugasnya, ya nggak adem. Karena apa? Bayangin orang-orang Islam itu dipada di penjara, itu dibilang kriminalisasi ulama dengan dogma yang edan sinting begitu apa nggak merontak itu rakyat? Merontak loh. Rakyat dengan dogma Islam yang sinting itu, terus ulama-ulamanya, pemimpin-pemimpin di penjara, merontak nggak? Merontak. Jadi panas nggak? Panas. Tapi kalau ke gereja, dia kuningnya edan-edanan, langsung adem. omongan saya ini akan seperti air es di tengah padang gurun. Adem. Walaupun keras tajam, tapi adem. lihat ya nanti Jokowi sama Maruf Amin bisa berantem itu. Tidak ada persahabatan abadi, semuanya kepentingan. Kalau semuanya di, kalau begitu dia kehilangan kakinya, ya cater dia. Pastor, Pastor, saya hanya mau, ini bagus juga tuh, masalah audit. Mulai dari gereja induk tuh, PGI, Pastor. Itu dia audit benar-benar, Pastor. Karena dari situ, APBN masukkan dia. Dia audit kelar, Pak. Jangan macem-macem, Pak. Nanti Gomar masuk penjara, Pak. Ya harus dong. Itu aja, Pastor. Saya mau mau mau. Supaya di contoh soal. Dari yang tinggi dulu di babat, baru nanti yang mega-mega church yang... Gomar itu harusnya, itu ya profit properties ya. Audit keuangan ya. Ah, benar, Pak. Bagus itu. Itu aja, Pastor. Thank you ya. Oke. Ini PR ini ya. Ini kelar ruah ini boleh nih. Nanti kita mau bikin ini, Pak. Mau bikin kembang, Pak. Ini kan sudah mulai masuk. Berarti ini kan minggu pertama kan masih di pur. Minggu depan kita nanti kirim kembang buat PGI, Pak. Budgetnya 10 juta maksimum. Wih, mantap, mantap. Kita mau kirim ke PGI itu tadi. Sekalian itu media. Media ya, media ya. Masuk media. Oh, bagus sekali. Nah, ini kan kemarin juga, karena kita tahun baru, juga semua pada kecapean, kan? Pengurus galar ruah sama Damaris. Sama Damaris kemarin kan merapat ke rumahnya Pak Jendral Topping, kan? Iya, kita ikut berduka lah. Udah tenang lah, Pak. Nah, ini Pak Topping bisa gaspol ini sama kita ini nanti. Iya, betul. Oke, Pastor ya. Pak Topping bisa gaspol sama kita. Oke. Semua doakan anak-anak beliau. Masih kecil ya. Masih ada yang umur 9 tahun ya. Masih kecil ya anaknya Pak Topping ini. Makanya kita doakan aja ya. Haleluya. Ya. Kita lanjut lagi. Wah, ini sampai pada nggak berani. Oh, begitu saya kritik gereja, takut disini bilang menyentuh biji-bijinya pendeta. Sampai pada nggak berani. Pak Paul, boleh komentar Pak Paul. Boleh, Pak Nugro. Cuma Pak Nugro. Silahkan, Pak Nugro. Memang masih terkait dengan masalah keuangan di gereja. Agaknya memang di Indonesia ini ada gereja-gereja yang dapat mempertanggungjawabkan masalah keuangan. Maksudnya termasuk persembahan-persembahan dari warga. Ada yang tidak bisa. Maksudnya seaca-acaan ya. Kelihatnya memang seperti itu faktanya. Kalau saya bersyukur, maksudnya di gereja saya berjemaat sebagai warga jemaat. Itu dicata. Ya, pengalaman dari pengalaman yang sudah, ternyata di gereja juga ada. Ya, akhirnya oknum. Yang tidak tahu pada Tuhan. Orang bilang itu oknum. Tetapi kalau orang punya pikiran ya bahwa ini persembahan dari warga jemaat. Yang mereka memahaminya adalah persembahan atas perintah Tuhan. Mestinya yang mengelola itu tidak ber... Meskipun tidak ada orang yang menunggui. Tidak ada yang mengetahui. Tidak ada yang... Dia tidak akan berbuat tercelah. Tidak akan berbuat tercelah karena takut bahwa Tuhan tahu apa yang dia lakukan. Tapi kalau memang sudah punya niat-niat ya sangat mudah. Oleh karena itu sangat mudah. Maksudnya orang terperosok. Tapi kalau sudah tidak punya niat, tapi ya kadang-kadang yang terbawa masalah terus terperosok bisa saja. Tapi kalau apalagi kalau sudah punya niat ya sangat mudah terperosok masalah. Masalah keuangan, masalah wanita ataupun masalah lawan jenis. Karena ada pendeta yang perempuan, ada perempuan laki-laki. Di gereja tempat saya bergerja pernah menanggalkan pendeta. Karena kasus yang dialaminya. Yang akhirnya memang tidak layak memimpin gereja. Pernah menanggalkan. Dan tahu menanggalkan pendeta dan pernah menurutkan. Tidak lagi melayani di gereja. Harus turun. Tidak sebagai gembala atau pendeta. Karena itu kelihatannya memang di Indonesia ada gereja-gereja yang menata diri dengan baik. Dan ada yang asal-asalan. Terutama kalau mungkin yang tidak ada kontrol. Kalau yang gereja juga berorganisasi menata diri dengan baik. Dan itu kewenangan tidak berpusat pada satu pihak. Dan ada kontrol di berbagai tempat. Ya saya kira akan melakukan dengan baik. Yang penting itu sebenarnya dari diri sendiri. Apakah itu pendeta, apakah itu majelis, ataupun pelan-pelan lain mempersembahkan hidup atau kegiatan itu untuk Tuhan. Jadi tidak akan melakukan tindakan yang tercelah. Itu saja orang dan niat itu saja. Kadang bisa karena satu hal bisa terprosok. Tidak dia terprosok maksudnya. Terprosok dan menimbulkan kasus. Tapi kalau itu tidak dinyatikan dan mengakui ini salah, minta maaf bertobat. Tapi kalau sudah ngotot. Tapi kalau pendeta sudah berjina, sebaiknya berhenti. Mulai lagi dari awal. Kalau masalah perjinahan itu ya, itu seharusnya berhenti. Mulai dari awal lagi, dia keluar, dia masuk lagi. Sebab kalau dia cuma di-score, itu nanti akan tidak benar. Ya, pengalaman di gereja saya bergereja, pendeta yang akhirnya sempat bercerai karena tuduhan itu ya ditanggalkan oleh. Ya, kalau pendeta bercerai pun menurut saya sebaiknya stop dulu. Betul. Ya, itu karena itu teladan. Pendeta bercerai pun sebetulnya stop dulu. Berarti ada yang salah. Iya, betul. Karena dia kan menjadi standar patokan bagi jemaat. Jemaat mau dipimpin seperti itu kan, ya tidak mau. Loh, bukan masalah mau-nggak mau, tapi nanti teladannya apa? Teladannya susah, Pak. Teladan bagi jemaatnya susah, Pak. Tidak nanti, Pak. Gimana? Tujuh. Kan Alkitab sudah menjelaskan, penatua saja harus menjadi teladan bagi jemaat. Suami dari satu istri, hidupnya terhormat, kan? Ya. Nah, itu penting, itu jangan dilanggar, itu. Ya, itu jangan dilanggar. Itu tidak boleh dilanggar. Tapi ini secara umum ya. Makanya tadi saya bilang tadi ya. Ini pertanyaan dulu sebentar nih. Pak Paul kalau gereja hanya dapat di bawah 500 ribu per minggu. Oh, bukan masalah. Dapat 500 ribu per minggu. Jemaat ya diajarin berdiakunia. Ya. 500 ribu per minggu gereja di bawah per minggu. Itu ada di mana 500 ribu per minggu. Kalau gereja di bawah 500 ribu per minggu, berarti kan jemaatnya miskin. Masa pendetanya mau hidup enak-enakan. Dari ngemis jemaatnya ya. Jangan dong. Saya saja, ya. Saya saja. Orang yang kasih donasi ke saya, donasi yang saya terima untuk pribadi, itu hanya 20 persen dari penghasilan saya ya loh. Yang saya kerja. Dari mengajar, ya. Baik on internet, ya. Sama dari total semua penghasilan saya yang saya kerja. Beneran ya. Beneran. Kalau mau tak buka-bukaan, saya buka. Tapi privat, jangan di depan umum. Nanti kan yang bersangkutan kan kasihan. Nggak boleh kan. Tapi donasi yang saya terima itu 20 persen. Dari kebutuhan total. Karena saya kan nggak hidup dari pajak. Nggak hidup dari pajak ya pemerintah. Saya hidup, saya bayar pajak. Makanya tadi kita lagi ngurus. Stikting kita pun bayar pajak ya. Gereja kita pun bayar pajak. Makanya tadi anak saya, saya selalu ngurus pajak tadi. Kita bayar pajak. Kita fair semua. Kita open. Jadi, kita nggak main-main. Artinya, saya pun belajar untuk menjadi teladan. Bukan saya anti donasi. Enggak ya. Saya nggak munafik. Kita kebutuhan besar sekali di sini. Semua ya. Minimum Anda butuh 3.000 euro untuk bisa hidup dengan layak di Eropa ini. Tetapi, itu pun kita, apa namanya, istilahnya itu kita sangat berhati-hati. Ya, kita berhati-hati. Dan itu, kita bekerja. Enak aja nggak kerja. Ya, itu kita kerja. Ini kita buka pendaftaran kelas evangelis nih. Tapi, kali ini kita maksimum benar-benar 30 ya. Kemarin itu sampai, aduh, kebanyakan 40. Belum tadi yang tambah susulan-susulan hampir 50. Walaupun yang 15, yang 10 orang itu kan memang ulangan. Tapi, tetap terlalu penuh ya kemarin itu ya. Ya, kelas yang bulan apa, Desember kemarin ya. Ini benar-benar 30 menurut kita tutup. Mulainya bulan Februari pertengahan. Harinya? Harinya hari Selasa. Biasanya jam berapa? Hari Selasa, iya. Hari Selasa jam 6 sore waktu Jakarta. Oh, iya. Ini kita 30 maksimum benar-benar kita tutup ya. Karena kalau kebanyakan kayak kemarin. Sekarang soalnya teman-teman yang masuk antusiasi ya. Tanya jawabnya banyak. Jadi, kemarin itu sudah saya ubah formatnya saja. Masih kurang untuk tanya jawab. Masih kurang waktunya. Karena terlalu banyak ya. Dan yang masuk ini orang-orang agresif semua. Saya seneng ya. Saya seneng agresif semua. Jadi, sayangnya juga tambah pintar. Kalau yang nanya agresif. Kalau tidak pernah kepikir pertanyaan-pertanyaan yang baru-baru kan. Saya seneng ya. Biayanya 500 ribu. Nah, itu kan saya kan hari Selasa jam 6 sore. Saya kan kerjanya dari situ. Eh, kok Selasa jam 6 sore mah? Masih berani kan? Enggak tuh. Itu kelasi. Benar dah. Selasa. Selasa kelas evangelis kan? Ada kan? Rabu juga. Yang benar? Cek lagi coba. Selasa kayaknya. Iya. Atau hari apa ya kemarin? Selasa ya? Enggak mungkin. Kamis Jumat itu kelas apologetik. Selasa. Iya. Jadi kita apa namanya? Enggak boleh kebanyakan juga ya. Masih mempunyai 30. Ya, kita juga enggak boleh. Uh, ngumpung bayangin ini. Enggak. Kita stop ya begitu. Kelebihannya. Kita pindahkan ke kelas berikutnya. Karena kalau terlalu banyak. Ngapain saya ngajar-ngajar terus Anda enggak ngerti juga. Sayang ya. Kita enggak mau juga. Kita pengen benar-benar. Kalau masalah berkat. Tuhan yang sediakan nanti. Serius ya. Saya kemarin beli peralatan yang mahal-mahal itu. Ya. Ada saya beli satu lagi ya. Saya beli peralatan mahal sekali. 2.500 euro itu. Saya beli keyboard itu ya. Itu karena pemerintah ngasih saya uang. Gara-gara mereka salah prosedur itu. Jadi tahap pertama tahun kemarin. Tahap keduanya dikasih lagi saya. Dikasih ke tahap kedua. Makanya saya bisa beli barang mahal ya. 2.500 euro itu kira-kira 40 juta ya. Saya beli keyboard. Kork Nautilus itu kemarin. Karena butuh buat pelayanan kan. Itu beda lagi. Karena itu kan memang profesi saya. Untuk profesi kami. Anak-anak saya kan juga ikut melayani. Jadi kita pakai benar-benar. Nah itu berkatnya itu kan. Ada aja. Tuhan itu kalau ngasih berkat itu ada saja. Ya nggak usah kita ngemis-ngemis. Minta-minta nodong orang. Jangan. Kalau Anda digerakkan Tuhan mau kirim saya terima. Tetapi bukan kita terima jangan. Sebab saya selalu bilang lebih baik. Kalau itu untuk diakonia. Ya. Itu kan luar biasa sekali. Karena Anda kan diberkati. Anda kan benar-benar diberkati kalau diakonia. Kecuali Tuhan gerakan Anda buat kasih ke saya. Ya private. Nah itu beda. Ya. Tapi kalau Anda benar-benar ingin diberkati. Bukan kasih ke pendeta. Kasihnya untuk diakonia. Ya. Kecuali Tuhan benar-benar gerakan hatimu. Nah itu beda. Itu perkara yang berbeda ya. Artinya memang mungkin saya lagi berdoa. Terus Tuhan gerakan hatimu. Tetapi kalau enggak. Pasti itu tidak mungkin salah. Kasih diakonia. Itu ya. Nanti ada yang kita ada lagi rekening gereja. Nah itu kita pisahkan dari situ. Makanya ini kita lagi meetingkan bagaimana caranya. Apakah saya nanti hidup dari gereja. digaji atau dari itu. Jadi semua nanti semua pemasukan masuk ke gereja dulu baru masuk ke saya. Ini kita sedang pikirkan sama-sama supaya bisa maksimum. Karena ada beberapa teman yang mau nitip. Itu kan. Mau nitip. Bukan untuk saya. Tapi untuk diakonia. Nah itu mau kita kelola untuk seperti itu. Atau kita bikin dua rekening. Nah itu kita lagi pikirkan sekarang ini. Nah itu artinya kita benar-benar keuangan pun harus bertanggung jawab. Kita pun harus memberi contoh. Begitu ya. Makanya 2022 ini adalah menjadi tahun terobosan. Kalau N26 jadi kemana? Oh tambah. Moncer 2022 ini N26 moncer. Jangan tanya. Anda percuma deh. Ngelempar santet, ngelempar kutub malah jadi berkat buat saya. Serius 2022 ini Anda yang mau goncang saya. Yang mau goyang mau apa. Percuma udah dibilang ini. Tanda-tandanya udah kelihatan. Dari tahun kemarin juga Anda yang mau goyang saya. Emang orang tok sendiri kan. Tanda-tandanya sudah jelas. Kita gak main-main. Bukan karena saya sak tu. Bukan karena saya nempel sama Tuhan. Saya polos. Anda mau fitas saya gak bisa deh. Percuma. Anda mau bikin gara-gara sama saya. Gak tak anggap. Masa bodoh. Dan gak bisa juga. 2002 ini malah jadi tahun penuaian buat saya. Anda yang mau noe barang sama-sama saya. Silahkan ayo sama-sama di sini. Tapi bagaimana? Kita lagi cerita untuk Indonesia. Itu tadi. Tapi syaratnya memang harus dimulai apa. Diakonia itu segala-galanya. Itu menjadi kunci. Menjadi kunci. Kita gak lagi cerita yang ngawur-ngawuran. Kita lagi cerita logika yang analisa yang wajar saja. Gak lagi edan-edanan gitu. Gak lagi ngawur-ngawuran. Anda kasih 100 ribu ke Damaris. Nanti Anda dapat Avanza. Edan. Bohong itu. Malah Anda yang punya Alphard sekarang dijual Alphard-nya. Anda ganti saja pakai Avanza. Gitu malah. Malah saya gak jadi begitu. Bukan ada jual Avanza kasih Damaris supaya dapat Alphard. Itu ngawur. Itu ngajari Anda masuk neraka. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Malah saya ngajak Anda yang pakai Ferrari, pakai Porsche. Dijual saja. Tukar aja pakai Innova. Uangnya berdiakonia. Nanti kamu akan bahagia. Saya malah ngajarinya begitu. Itu yang benar ya. Anda yang punya harta banyak melimpah dijual. Anda yang pakai bergelimang kemewahan dijual. Hidup sederhana. Nanti hidupmu akan bahagia. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu ada. Kalau hartamu sama mobil mewah, sama bank, sama saham, sama forex. Ya kamu begitu dianya down ya. Kamu down. Tapi kalau hartamu pada orang miskin, maka hatimu ada di surga. Gitu. Ya Pak Aziansa, silakan. Ya, saya lupa. Salam. Kalau kita bicara tentang 2022 menyangkut gereja, memang banyak sekali gereja harus berubah dari tahun ke tahun. Jadi dalam organisasi-organisasi yang dibangun, di gereja itu kan sangat mengikat para jemaat itu supaya keripikan di dalamnya, Pak. Supaya memberi ke gereja dan dianggap itu adalah memberi kepada Tuhan. Padahal yang tadi Pak Paul sudah bahas dikitar itu mengenai memberi ke gereja itu adalah untuk pekerjaan Tuhan. banyak gereja salah memungkinkan pemberian-pemberian jemaat itu untuk kemewahan mereka. Itu udah gak rahasia umum, Pak. Itu udah kenyataan kebanyakan gereja seperti itu. Apalagi bicara tentang gereja-gereja karismatik yang dibangun oleh perorangan. Dan itu semuanya mencari keuntungan dari komunitas. Nah, yang saya mau tanyakan juga sama Pak Paul adalah bagaimana caranya gereja-gereja yang sekarang ini seperti itu, yang tadi kita udah bahas sedikit itu, untuk menegur mereka, Pak. Untuk memberikan, karena saya teringat dengan apa yang diperkatakan, bukan Naswa yang kemarin itu, mengenai membangun lembaga-lembaga. Itu hanya sia-sia. Untuk mengubah gereja pun, lembaga apapun, gak akan bisa mengubah gereja. GPI. Apa namanya? Ya, lembaga-lembaga gereja itu udah rusak tatangannya. Sangat-sangat rusak. Nah, ini yang harusnya para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang tulus hatinya, yang ada di Zoom ini maupun yang ada di YouTube, yang para hamba Tuhan. Ayo, kalau memang saudara-saudara ini, Anda-Anda ini mau terlibat di dalam lembaga-lembaga yang kekristenan, ayo masuk. Dan ketika Anda bisa dipilih sebagai ketua ataupun anggota, terobos menjadi vokal untuk memberi kebenaran atau meluruskan segala sesuatu yang ada di lembaga-lembaga tersebut. Karena banyak sekali kita ini hanya fokus kepada diri sendiri. Nah, ini kebanyakan yang terjadi di gereja-gereja. Ini juga memang harus dibahas juga, Pak Paul, supaya di gereja-gereja ini harus memang harus sudah saatnya berubah. Mungkin itu aja, Pak. Iya, kalau kerja, Mak, ditekur mana mau, mana bisa ditekur. Tinggalin aja. Tinggalin ya, Pak. Tinggalin aja. Nggak usah kasih duit ke sana lagi, kasih duitnya ke Damaris aja. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak. Ketika orang meninggalkan gereja, nah itu kan ada keterikatan menjadi anggota itu harus begini, harus begitu. Nggak, siapa bilang. Nah, dikarismatik begitu, Pak. Nggak, itu Anda dibohongin sama gerejanya. Oh, gitu ya, Pak. Iya, Anda dibohongin sama gereja itu. Pendetanya yang bohongin itu. Biasa nakut-nakutin nanti dibisikin nanti masuk neraka. Bukan soal itu, Pak. Soal pernikahan, tidak diberkati di situ, susah mencari pemberkatan di gereja, Pak. Ya, gampang nanti minta sama Damaris. Nanti di Damaris banyak pendeta. Oh, gitu ya, Pak. Pendeta Putih itu, Pak Putih itu pendeta. Pendeta Jimi Sun itu pendeta. Ya, nanti beberapa teman yang sudah Indonesia nanti kita tabiskan jadi pendeta. Yang sudah evangelis, yang sudah berbuah. Kalau perlu, yang sudah mengembalakan, kita tabiskan jadi pendeta. Malah kita lagi mau buka ini di komunitas kita yang ada di Australia semua. Nah, itulah yang menjadi framing dari gereja untuk jemaat, Pak. Supaya mereka terikat di dalamnya. Iya, tahu. Jangan takut. Makanya kita, kita Damaris ada di banyak kota sekarang, gitu kan. Supaya apa? Supaya Anda yang terlibat di dalam komunitas Damaris ini, kalau ada yang kesusahan, segala macam, laporan, kasihin laporan, makanya terlibat di dalam komunitas Damaris, dalam seumnya kita. Itu. Anda ruang tolong-menolong, segala macam, itu kan komunitas. Itu berarti salah satu solusi, ya, Pak, untuk kita boleh nikah di dalam organisasi. Iya, walaupun berkata nikah, kenapa harus di dalam gedung gereja? Yang penting kan ada jabatan pendetanya. Iya kan? Kalau secara administrasi loh ya, walaupun kalau di dalam Alkitab, nggak perlu jabatan pendeta, pernah tua. Tetapi, kalau perlu jabatan pendeta, kita banyak pendeta. Iya kan? Iya kan? Tinggal kita ini. Tinggal kita pasang salib, pasang apa, kasih musik yang itu. Tidak ada pemberkatan yang bagus. Anda mau ala Mr. Bean, mau ala Elvis Presley, mau ala apa, bisa diatur. Iya kan? Nanti ada lagi, kalau sudah hamil sebelum menikah, maka pemberkatannya, nggak boleh dimimbar gereja. Wah sih, yang gitu-gitu itu aturan-aturan yang bullshit semua itu. Tahu gimana, kamu sudah diperawani ya sama itu ya, kamu nggak boleh pemberkatan di gereja. Tahu jadi gimana sokok dulu. Pendetanya, ya munafik bener pendetanya. Yang laki-lakinya aja, udah bolak-balik onani kok. Udah nggak bujang juga. Malah udah dipakai sama tante-tante kali. Mesti ya pendetanya juga mungkin. Dan itu, Pak, menjadi kemenafikan di dalam gereja. Dan itu menjadi kebenaran buat jemaat, Pak. Oh iya, menjadi momok itu. Jadi begitu. Jadi jangan takut. Makanya kita ada komunitas. Kita tahu, kita sudah mengerti, memang kita beri solusinya. Tetapi sebetulnya, Anda bisa memviralkan video saya ke gereja-gereja. Makanya saya kan diboykot, kan? Gereja-gereja kan takut, kan? Karena memang keras sekali. Tapi sebenarnya, kalau gereja-gereja merespon, ya tapi susah sih ya. Kalau gereja itu nggak bakal mau bisa sama saya. Kenapa? Saya tiga kali diundang sama gereja di Indonesia, suruh khotbah di SOM, tiba-tiba dikancel kurang beberapa hari, dikancel gara-gara nggak boleh sama ketua sinodenya. Ada tiga kali saya, loh. Takut dia begitu. Saya yang khotbah, ngerti takut. Yang dua, GBI. Yang dua, GBI. Yang dua, GBI. Tapi banyak juga orang merasa nyaman juga, Pak, mengenai hal-hal yang seperti itu, nyamannya ketika mereka punya posisi ada di dalamnya. Oh, iya? Iya. Iya, makanya kirim. Salah satunya satu kirim video saya ke sana. Dua tinggalin saja, nggak usah ke sana lagi. Makanya nanti gereja-gereja banyak megajet bangkrut nanti ya, 2022 ini mulai 2020 ini banyak. Kemarin sudah satu dua gereja rontok ya, ini sampai lagi bangkrut. Bukan karena jadi muhalaf, ini ngawur ada yang bilang nih, gimana mau debat pendeta kalian pada muhalaf. Lang pendeta yang muhalaf sudah saya baptis lagi, kok itu si Ali Makro sama Yudi Mulyana. Karena, ya, itu, bukan. Nah, gereja itu bukan tutup ya. Artinya megajet itu bangkrut itu, artinya ya, gara-gara Corona ini kan pemasukan berkurang. Pemasukannya pada ke Damaris semua kan, soalnya kan, lumayan kan. Oh, saya lupa kasih saldonya Damaris ini. Saldonya Damaris 400 juta ya. Itu. Tapi yang kita utamakan gini loh ya, yang saya maksud adalah, bukan Anda meninggalkan gereja, kalau gerejamu berdiakonia ya, jangan. Masalahnya berdiakoninya pura-pura ya, tinggalin saja. Masa diakoninya masih malak Anda? Ya kan? Kan sudah dari kolektor sudah cukup. Masa masih mau malak lagi diakoninya itu pendeta edan itu. Itu ada pendeta edan loh itu loh. Masih kurang dari perpuluhan. Sudah kasih perpuluhan, persembahan tatangan, persembahan ngatang-ngatang, persembahan tengkurep, persembahan apa lagi. Persembahan bungsu, bontot, sulung, persembahan tengah. Masih minta lagi untuk diakoninya, ayo kita kembalin lagi kolektor edan, pendetanya compong. Itu rata-rata, Pak. Di Jabodetabek, gereja rata-rata seperti itu, Pak. Iya, gereja katolik yang tidak ada roh kudusnya saja, diakoninya gila-gilaan. Iya, iya. Iya, makanya gereja katolik yang katanya tidak ada roh kudus, yang katanya nyembah patung, malah melakukan perintah Tuhan Yesus. Itu perintah Tuhan Yesus. Gereja katolik itu melakukan perintah Tuhan Yesus. Itu tidak main-main loh. Gila-gilaan. Ada yang mengutukkan juga ketika orang keluar dari gereja itu, ada juga yang tidak dikutukkan, Pak, orang yang keluar dari gereja itu. Iya, tahu. Sangat sadis, Pak. Sadis, Pak. Itu hanya bentuk pembodohan. Maksudnya tinggalkan gereja itu. Sudah banyak, Pak. Yang ikut komunitas kita ini sudah banyak orang-orang yang berani-berani. Ternyata ini mereka diberkati hidupnya. Mereka dipulihkan banyak. Iya, iya. Yang akhirnya ikut komunitas kita ya. Akhirnya banyak yang diberkati. Oke. Lanjut. Tidak usah dimatikan mikrofonnya. Bisa kapan-kapan nyamber. Pak Binsal Gunawan, silakan. Iya, terima kasih. Salam, Pak Paul. Salam. 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 Terima kasih, Yesus Tuhan kita. Jadi teringat berdiakoninya. Nah, jadi saya kadang ketawa, Pak Paul. Saya bukannya mau pencitraan ya. Setiap pagi saya berdiakoninya untuk jompo, single parent, dan nyatin piatu. Di daerah saya ini, satu RW ini. Siangnya, saya diakoninya juga untuk anak-anak kecil. Berbagi yakul. Atau orang satu. Tanpa donasi. Masih ya, sendirilah. Karena saya masih kuat. Jadi, saya teringat tadi gereja, Pak Paul. Kadang saya lupa, kadang saya jengkel ada ya. Apa kok, kok bobel banget gerejanya gitu loh. Kok nggak ingat akan pengalaman. Berapa tahun kita teranyai ya. Sementara gereja ada. PGI pun ada. Muka-muki, muka-mukon, tak apa-apa aja itu, Pak Paul. Iya kan. Jadi, kalau saya ambil pengalaman, mungkin ya, udah pasti. Tahu lah kita apa definisi pengalaman ya, Pak Paul ya. Tapi saya lagi menilai pengalaman ini, Pak Paul. Jadi kalau pengalaman ini, ingat saya sekolah SD itu pemenggalan suku kata. Pengalaman. Kalau kita penggal, peng itu penguasa. Penguasa itu apa? Yesus Kristus. Kalau untuk Kristen, yang diseberang sana yang mengaku-ngaku bilang Nabi Isa diserupakan Yesus itu, mereka juga mengatakan bahwa Yesus itu adalah terkemuka di bumi dan di akhirat penguasa ya. Kita penggal lagi, Pak Paul. Di situ ada alam. Di alam ini, apa saja sudah disiapkan oleh Tuhan. Tinggal kita bagaimana mencari. Setelah dapat di alam, kita pecah lagi ada lama. Kita balik dia amal. Amalkan, sinonimnya tentu sedekah, berdiakonia kan Pak Paul ya. Kita amalkan. Berapa persen keyakinan kita untuk mengamalkan yang setelah kita dapat yang di alam. Setelah itu muncul lagi aman. Setelah kita dapat, kita amalkan atau kita diakoniakan kemanapun kita pasti aman. Itulah analisa saya, Pak Paul. Jadi kadang saya ketawa juga melihat gereja-gereja ini. Apalagi yang jam tangannya 15 miliar lah. Entah apa-apa saja lah itu. Jadi akhir-akhir ini Pak Paul saya suka masuk ke YouTube. Kadang nama saya bincar, kadang nama saya jujur saja. Jadi kalau ada yang sumbang-sumbang Pak Paul saya bilang, jujur saja, enggak banyak komentar saya. Kedua, masuk saya ke YouTube, nama saya No Retorika. Itu lebih ngeri lagi Pak Paul. Begitu masuk nama No Retorika, di sini enggak ada retorika-retorika. Langsung sewat segala macam. Apalagi si kerabah-rabah. Di raba-rabah lama-lama paham menjadi bahasa kena terjadi sesa-sesa. Aduh, enggak tahu itu Pak Paul. Jadi ya, gimana saya bilang ya? Apakah memang pendeta-pendeta Mamon itu udah buta ya? Menguasai isi Alkitab, kok enggak mampu menjalankan perintahnya? Kok enggak mampu menuruti peraturannya gitu loh? Agar dia ya aman. Kira-kira gitu Pak Paul. Makasih Pak Paul. Saya kurang pandai secara spesifik menjelaskannya. Salam Pak Paul dan saudara-saudara sekalian. Oke. Iya, yang paling penting itu kita melakukannya. Lanjut dulu nih Pak Adrian Panjaitan. Salam. Salam. Ya, Pastor. Menurut pendapat saya ya, Pastor, ke masalah keterbukaan dan gereja ini sebenarnya masih banyak gereja-gereja yang terbuka ya. Bahkan gerejanya ketua PG itu setiap ibadah satu halaman pasti ada untuk wangkas atau warta dana gereja. Tapi yang jadi masalah itu seperti yang Pastor bilang itu, dananya itu untuk kemana? Lebih banyak untuk kemana. Saya masih jarang ya, masih enggak pernah ketemu gereja yang minimal 30% yang pas terbang itu sudah minimal 30%. Wah, sulit itu. Bahkan saya yang pernah saya alamin justru saya pernah ikut acara gereja natal di gereja. Mereka itu melakukan diapuninya pah natal. Jadi, itu pun dari sifat dana natal yang berlebihan. Jadi, dana natal itu yang lebih itu diberikan tembaku buat tempat yang kurang tampu. Cepan itu saja, Pastor. Masa yang di Indonesia itu, masa penggunaan dana gereja itu. Jarang sekali yang 30% itu yang tak segera. Oh ya, jarang. Jarang. Ong gerejanya memang buat cari duit. Itu kalau sudah nanti kelahir tahun tinggal bagi-bagi bonus bagi. Wah, ngeri ya. Ngeri. Karena gereja tidak melakukan tugasnya untuk berdiakoninya dan bermarturia. Makanya itu tadi ya. Makanya itu tadi. Kalau gerejanya saja sudah begitu, apalagi negaranya. Gereja saja sudah enggak berfungsi. Apalagi negara yang jadi patokan kan gereja. Kalau di Eropa, karena gereja masih berdiakoninya. Oh, bisa marah. Kalau negaranya enggak ikut melakukan ini kan. Serius ya di Eropa itu, gereja-gereja berdiakoninya. Ngeri loh. Ya, berdiakoninya bukan buat Eropa lagi. Enggak cuma buat Eropa, buat imigran-imigran juga. Tapi kalau Anda lihat Samaritan Pursu itu kan juga proyek gereja. Samaritan Pursu yang terkenal itu ya. Terus satu lagi juga dikirim untuk ini. Dikirim ke Cina, dikirim ke Indonesia. Serem. Kalau gereja di Indonesia ribet. Enggak ada. Susah cari gereja yang masih berdiakoninya itu. Susah. Ada maris. Ya, masih makanya. Ya, udah ada maris saja. Daripada Anda bingung. Tapi kalau Anda bisa lakukan sendiri, hatimu akan lebih suka cita. Kayak tadi Pak Binsar tadi. Bukan pamer, balik lagi ya. Bukan maksud mau pamer. Tetapi memang, memang ya, kalau Anda bisa turun sendiri ya, terus Anda bagi. Waktu Anda melihat tatapan mereka itu ya, Anda itu hatimu dengan penuh dengan suka cita. Dan Anda nggak usah pamer-pamer saya baik, nggak usah. Tapi Anda cukup itu saja. Anda melihat. Si anak-anakmu diajak saat berdiakoninya, supaya melihat anak-anakmu, supaya melihat mengikuti teladanmu. Pak Robert, silakan. Halo, Pak Paul. Halo, Pak Robert. Ya, selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Pak Robert. Selamat malam di Indonesia. Terima kasih atas kesempatannya, Pak Paul. Dan ini sangat penting. kali ini kita bicara soal ya lingkungan gereja. Karena ya memang betul, kita harus melihat fakta di mana banyak sekarang hamba-hamba Tuhan yang bukan lagi fokus kepada pelayanan itu sendiri. Banyak di antara mereka, ini tidak menduduk, Pak ya, tapi ini fakta. Banyak di antaranya, yaitu menjadi pendeta itu adalah profesi. jadi gereja mana yang banyak jemaatnya dan siapa yang berani membayar lebih tinggi. Sehingga itulah yang terjadi di dalam mungkin paham-paham kemakmuran. Sehingga ya kita bisa melihat bahwa jemaat-jemaatnya juga tidak banyak untuk melihat kepada tujuan bergereja itu sendiri karena ya memang kalau pendeta-pendeta yang model seperti itu ya kebanyakan tidak ada Bible study dan sifatnya monolog, Pak. Jadi pendeta itu sepertinya ya seperti raja-raja kecil yang tidak lagi berkecimpung dengan jemaat-jemaat. karena ya kalau gereja 10 ribu orang bagaimana ada silaturahmi dengan jemaatnya. Tentu itu nonsense. Jadi di sini sebenarnya ya kita mendapatkan juga pencerahan. Mungkin ya dalam diskusi ini Pak Pol itu ya saya yakin sekali sangat transparan dalam hal seperti ini. Sehingga jemaat banyak yang tidak ya maaf kata tidak dewasa di dalam bergereja. Sehingga juga terjadi bahwa gereja itu dicari ya gereja yang megachurch misalnya atau pendetanya yang memang gaya-gaya flamboyan seperti pendeta 15M. Karena ya memang itu jemaat yang belum itu. Tidak pernah diajak untuk mungkin pendalaman Alkitab. Dan itulah produk-produk juga daripada gereja dan jemaat yang gampang dipengaruhi oleh pelayan-pelayan Tuhan yang mempergunakan kesempatan ini untuk diri sendiri. Jadi misalnya kalau ada jemaat yang agak kritis ya justru ya kalau bisa dijauhi. Dan terjadi bagaimana keikut sertaan kita juga di dalam menyuarakan hal-hal yang penting di dalam mungkin pemerintahan karena ya kita tidak pernah lepas di dalam keinginan kita juga untuk melihat suatu keadilan jadi dari gereja itu sendiri banyak framing yang disebabkan oleh hamba-hamba Tuhan yang fokus kepada teori-teori kemakmuran dan hal lain dimana dalam gereja banyak yang tidak transparan soal keuangan jadi jemaat cuma tahu saja ya pokoknya kalau nanti ada pertemuan meeting kita bicarakan keuangan tapi tidak detail disampaikan bahwa uang daripada gereja sekian yang dipergunakan sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan secara detail jadi disini kita sebenarnya diajak untuk kritis juga di dalam gereja karena dalam gereja itu sendiri banyak pembodohan jemaat itu dengan suatu keyakinan khususnya kalau saya pelajari berdasarkan pengalaman kalau jemaat baru manut saja mereka tidak banyak memberikan juga pendapat karena pikir mereka tidak tahu masalah disini adalah kesalahan daripada leader itu sendiri tidak membuka untuk menyampaikan kebenaran dan juga itu yang sistem monolog dimana kalau pendeta itu pokoknya dia berbicara di atas mimbar seperti seorang raja yang tidak bisa di interupsi kita mengerti dalam khutbah banyak juga dari gereja-gereja mungkin tradisional tidak seperti itu tetapi paling tidak ada suatu cara untuk membuka wawasan daripada jemaat itu sendiri dalam mungkin Bible study jadi mungkin ini yang perlu kita diskusikan kebetulan hari ini berkaitan dengan gereja perkembangan gereja dan untuk me-edukasi jemaat karena suatu pengalaman Pak ya tahun 1998 dimana banyak eksodus orang-orang Indonesia khususnya Chinese dari Surabaya yang ke United State karena adanya persekusi di jamannya reformasi itu dan pada waktu mereka sampai Amerika masuk gereja-gereja yang model-model pendeta yang ya maaf kata ya mungkin juga cuma karena kursus tiga bulan udah pinter untuk membakakan lagu-lagu testimoni dijadikan dinobatkan jadi pendeta jadi disini adalah kelemahan-kelemahan dimana jemaat juga tidak ingin mencari tahu bagaimana sebenarnya menjadi orang Kristen yang bertumbuh karena tanpa bertumbuh keimanan kita kita akan terbawa dengan ya semua pengaruh-pengaruh yang apa yang disampaikan oleh pendeta sepertinya semuanya sudah benar model di Amerika dulu ya Benny Hinn itu dianggap wah karena dia monolog apa saja dan bahkan membuat apa yang dia inginkan tetapi ya Tuhan juga yang mencampakkan seperti itu dan banyak di kalangan juga pendeta orang Indonesia seperti itu jadi model flamboyan bisa untuk mengadakan suatu miracle tanpa mereka melihat bahwa kehidupan kita kita bernafas setiap hari itu merupakan suatu miracle of God juga jadi disini kematangan di dalam keimanan itu yang mungkin dibutuhkan oleh gereja-gereja yang akan menuju kepada suatu pengalaman yang kita transparan dan kita juga berani menyuarakan berdasarkan kebenaran jadi mungkin disini aja dulu Pak terima kasih boleh saya tambahkan Pak silahkan nah ini Pak memang seperti kata Pak Robert itu disini lebih ngeri Pak jadi kalau di mungkin di Amerika mungkin katanya mungkin masih masih apa ya namanya masih bagus lah katakan seperti itu tapi di Indonesia ini Jabodetabek khususnya itu yang berduit itu bisa langsung diangkat jadi penatua Pak yang punya uang banyak yang punya harta banyak nah itu langsung duduk di depan Pak bisa-bisa itu langsung besoknya dia bisa jadi penatua walaupun dia tanpa proses apa yang mereka berikan aturan di dalam gereja itu secara organisasi mereka langsung bisa Pak nah itu hebatnya di gereja di Jabodetabek ini Pak mungkin itu satu tambahan Pak buat gereja begini Pak jadi kita kembali kepada beberapa kali saya kemukakan dimana banyak juga pendeta-pendeta yang melarang kalau ada jemaat yang ikut serta misalnya di dalam kita gubrak-gubrak di channelnya Pak Paul karena itu dia bilang kan itu politik padahal apa yang dijelaskan tadi dimana para pendeta yang seperti itu melakukan politikal praktis di dalam jemaat pada gerejanya jadi sangat ironi kan karena dengan pengangkatan orang-orang yang dia pilih karena punya uang atau punya jamatan atau pengetahuan IT ataupun terpandang dalam sosial masyarakat jadi status sosial itu yang mereka kejar sehingga dikala ada jemaatnya miskin minta untuk doakan dia kirim salah satu penatua ataupun majelis dia tidak datang karena pikir itu keluarga miskin ini banyak fakta Pak jadi disini sebenarnya yang harus diberikan pengetahuan atau pendidikan pada jemaat itu sendiri jangan harus hati-hati juga untuk melihat para hambat Tuhan dan ada lagi pendeta yang baru misalnya ada peninggalan daripada orang tua atau kakek mereka yang sudah berusaha membesarkan gereja nah setelah itu yang sudah jemaat banyak dia merahum semua keadaan yang begitu makmur dalam gereja tapi dikala diminta untuk ada penghormatan juga kepada founding father yang membesarkan gereja ini dia bilang itu sudah peraturan lama itu tidak perlu lagi bukan soal seperti itu tetapi kita juga kan punya etika etika bernegara ada etika bergereja bahkan berpergaulan ada etikanya jadi kalau kita tidak melihat lagi etika etika seperti ini hanya menuju kepada ya mencari bisnis dalam gereja nah itu yang terjadi jadi soal politik itu justru yang berbahaya adalah hamba-hamba Tuhan yang memperkenakan politik praktis di dalam gereja seperti yang jelaskan tadi karena orang kaya diangkat dan itu juga terjadi dalam pengaruh dalam pemerintahan mereka sehingga seorang gubernur kalau di dalam kantong-kantong Kristen pendekatan secara luar biasa ada pun program gereja bisa ditinggalkan dengan keinginan-keinginan supaya ada orientasi orientasi politik orientasi jabatan jadi disini yang harus paradigma ini harus kita dobrak dan cakrawala orang-orang percaya itu harus dirobah jadi kita itu diberi kecerdasan jangan lagi kita kembali kepada 80 tahun lalu yang mungkin orang tua kita juga yang tidak berani memberikan suatu pandangan sekarang semua itu terbuka jadi kalau kita melihat gereja-gereja seperti itu ya patut kita untuk mengkritisi begitu juga kan dalam pemerintahan pemerintah tidak adil kita kritisi tapi yang paling penting adalah di kalangan orang-orang gereja sendiri supaya tidak saling menuduh bahwa ya kalau kita menyuarakan sesuatu yang ini kita justru dicemoh saya ingat sekali waktu saya di New York kita memperjuangkan suatu tuntutan pada waktu itu Presiden Megawati kita menanyakan bagaimana keadaan di Indonesia karena hamsah khas itu dia dia anti dengan kekristenan banyak yang yang justru menentang kita setelah dalam pertemuan itu ya orang-orang Kristen sendiri dalam organisasi yang ada jadi disinilah orang-orang cari muka dan orientasi orientasi ke pemerintah kalau kita tidak perlu untuk seperti itu karena pemerintah itu adalah public servant atau pelayan masyarakat bukan penguasa jadi disini yang harus diberi edukasi terhadap jemaat-jemaat takut kepada pemerintah ya kita takut kalau kita bersalah karena mereka diberikan suatu kuasa untuk mengadili yang benar tapi kalau mereka tidak benar ya kita ada hak untuk itu karena mereka terpilih atas rakyat dan mereka adalah pelayan masyarakat jadi harus dibedakan begitu juga pendeta dan para petinggi di gereja mereka itu melayani jemaat hak tertinggi di dalam suatu konstitusi gereja adalah jemaat itu sendiri begitu di dalam suatu negara yang tertinggi adalah rakyat jadi gak usah takut untuk menyuruh asal benar tapi kalau kita makar ya kita juga harus harus tahu diri gak boleh seperti itu kan kita orang Kristen diajar untuk kasih tapi hak-hak yang benar keadilan harus diterobos jadi mungkin itu Pak terima kasih jadi menurut Pak Robek gimana nih yang ada di di Jabodetafik ini pendetanya pendukung wali kota dan wali kota itu mencari masa tanda kutip ya cari masa dalam gereja supaya dia terpilih lagi balik pendetanya tinggalin aja itu pendeta sesat itu mereka kerja sama kalau pendeta ikut-ikutan politik sesat itu tinggalin aja itu dan itu banyak Pak terjadi di yaitu kemarin yang di Medan kan juga sama itu sampai yang bagi si gubernur Sumatera Utara waktu nyalon kan bagi-bagi duit di dalam gereja tolol gerejanya tuh طol itu kayak nama mawar sarong normal itu yang aku mena huo itu kan iya wah Prabowo nanti sama-sama si itu juga Tiberias kan iya wah更a jemaah jiat kolong tuh yang masih mau dinyat suara Tuhan berkata Prabowo menang api cirit ya enggak taunya kan waktu suara Tuhannya Tuhan apa Tuhan Tuhan Jailangkung kali itu kan semua dihalalkan dalam segala caranya tinggalin aja kalau peneta-peneta begitu tuh wah ini pendeta-pendeta bodong semua ini yang model-model begitu itu jadi usia itu itu gara-gara itu gereja bunuh-bunuhan loh betul 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 ya gereja mengalami masa-masa kegelapan gara-gara masuk dalam politik loh sejak tahun 300 kan mulai kan betul tapi yaitu firman Tuhan begitu baik ya begitu ajaib baru tahun 1200 itu mulai gereja mulai bunuh-bunuhan pertahanan itu pun gara-gara perang salib asalnya kan tapi selama itu Tuhan-tuhan masih jaga enggak bunuh-bunuhan tapi kalau gereja sudah masuk dalam politik apalagi itu kemudian dia berkuasa dia berlagun nanti itu itu pendeta-pendeta yang begitu mah pendeta udah satu pendeta sesat ya kan jemaatnya tolol yang jitu jemaatnya Mawar Saron sama Tiberias itu tolol-tolol itu termasuk jemaatnya Gilbert Gilbert itu kan maha-ha-ha ikut dan terjun dalam politik past pendetanya terjun dalam politik praktis hehehe kamu siapapun kamu jenderal polisi jenderal TNI memang gua pikir kamu tolol-tolol mungkin kalau jadi jemaatnya Gilbert jadi jemaatnya Mawar Saron sama si GBI Mawar Saron sama jemaatnya si Tiberias kamu tolol aja pokoknya hehehe ya mau digobrokin sama pendetanya kan jemaatnya tolol-tolol pendetanya penipu jemaatnya tolol hehehe karena mereka punya kepentingan juga Pak di dalamnya makanya makanya karena sisi orang-orang ini juga ikut-ikut yang manas-manasin pendetanya juga jangan-jangan si pendetanya itu tadi makanya hehehe itu kan istilahnya win-win solution kan Pak sama dengan jika bisa jadi hahaha aku uang dari adiknya Prabowo haduh eh 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 dapat uang dari adik-adik Prabowo bener hahaha dapat uang dari adiknya Prabowo itu kemarin kan eh si jagup nawa ya kan kadangnya kalah hehehe mati juga ya hehehe tapi kan memang karena udah tua Allah meninggal ya kan meninggal karena tua nah itu makanya hati-hati ya hati-hati karena mereka adalah gembala-gembala upahan wah menghakimi bukan saya ngasih tahu itu kan kejadiannya sudah ada sudah nyata bukan menghakimi kalau menghakimi itu enggak jelas terus saya ngomong salah bener ini kejadiannya sudah di depan mata kita kasih tahu kita nasihati jangan ikut pendeta-pendeta yang begitu contohnya itu saya tunjukkan orang-orangnya hahaha gitu bukan menghakimi jangan sentuh biji mata pendeta Pak Oh jangan sentuh bijinya pendeta gundulmu peang hahaha bijinya pendeta sentuh selentik sekalian bijinya kan hehehe bukan jangan sentuh lagi selentik sekalian bijinya hahaha tadis Pak Santiamer lagi silahkan Pak Santiamer seru dah bawahnya jangan selentik bijinya Pak pendeta sakit hahaha sakit mules bukan sakit Pak mules hehehe hehehe Mbak Santiamer silahkan hai hai selamat malam semuanya enggak lah eh 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 dalam prakteknya ya kalau kita lihat gereja ini kan terutama di Indonesia ada namanya gereja-gereja mainstream ya ada juga gereja-gereja yang mengikuti geologia kemakmuran nah jadi saya bicara dulu masalah gereja-gereja ini dalam artian diakonia tadi nah gereja-gereja mainstream yaitu menganut namanya tiga pengertian ya jadi sekaligus itu yaitu marturia marturia itu adalah penginjilan kegiatan penginjilan kemudian koinonia koinonia itu adalah bersekutu kemudian diakonia diakonia itu diperkenalkan oleh Pak Uljang ya Pastor Pak Uljang baik dia gereja ini yang mainstream tapi kalau gereja-gereja teologi kemakmuran ini pada umumnya jarang mengajarkan ini nah dalam prakteknya yang paling menonjol itu adalah koinonia porsi untuk marturia sedikit apalagi porsi untuk diakonia nah di gereja-gereja mainstream disitu Pak tidak ada channeling ataupun bagaimana si jemaat ini mengutarakan yang unik-uniknya ya semacam kerajaan itu jadi pendeta ataupun pimpinan sinodinya itu dianggap itu everything kenapa dianggap everything ya mereka yang menentukan segala kalanya soal laporan kewaku juga terbutuh dan di gereja-gereja mainstream jemaatnya itu dimintai misalnya soal persembahan dan lain sebagainya kalau di gereja mainstream itu ada tiga kali persembahan itu sekali ibadah sekali ibadah loh ya jadi kalau dia misalnya pusatnya di suatu daerah maka gereja-gereja yang di luar pusatnya itu persembahan ketiga itu biasanya disetor itu untuk pusat itu kewajibannya itu nah untuk apa itu disetor umumnya adalah sebagai gaji daripada pendeta-pendeta ya jadi pendeta pun di gereja-gereja mainstream ini menuntut gaji naik itu seperti UMR gitu kalau UMR mereka juga minta gaji gaji naik itu Nah apa tujuannya untuk gaji naik ya untuk dinikmati sendiri kalau teorinya kan untuk melihat gembala-gembalanya itu gembalaannya domba-dombanya tapi prakteknya tidak jadi uang yang disetorkan atau yang diberikan oleh jemaat itu untuk mereka pakai nah dasar teologinya mereka adalah menggunakan apa yang dialami oleh suku Lewi dari ke-12 suku bangsa Israel suku Lewi itu kan tidak mendapat pembagian tanah ya kan tidak mendapat apa-apa yang dapat itu hanya yang sebelah suku nah suku Lewi kenapa tidak mendapat bagian pembagian tanah karena hidup mereka itu adalah dari jemaat itu sejarahnya dia tetapi prakteknya di zaman sekarang ini gereja-gereja itu sudah melupakan yang tinggi itu tadi mestinya seimbang atau setidaknya itu koinonia itu tidak harus dilakukan gereja yang mewah-mewah tidak perlu ya kan berturia okelah ya penginjilan itu mengerikan ke para misionari-misionari ke daerah-daerah terpencil sekaligus berdiakonia Nah sekarang apa sikap daripada seorang jemaat yang sudah memahami dan mengerti bahwa pertama gereja itu tidak mengajarkan jemaatnya untuk berdiakonia tidak diajari sama sekali ya Kenapa tidak diajari nanti saya akan jelaskan eh latar belakangnya untuk kita ketahui di gereja-gereja mainstream payah dikuali katolik ya itu untuk memilih itu atau eporus sinode pimpinan tertinggi daripada sinode itu sudah kayak memilih ini parpol gitu saya mengikuti cara-cara parpol one-man-one-food ya saya tidak perlu sebutkan gereja ini tapi gereja nya tapi padungnya begitu lebih parah lagi adalah gereja-gereja mainstream itu sudah seperti kerajaan itu ya kan seperti eh Niko Nyotorahar dan lain-lain kalau dia misalnya sudah enggak aktif lagi turun ke anaknya begitu terus jadi tidak ada di situ kontrol daripada jemaat tidak punya peluang dalam situasi begitu apa yang harus dilakukan jemaat yang mengerti pencerahan daripada Pastor Paul mengenai pentingnya diakonya tinggalkan itu gereja kalau gerejanya semuanya seperti itu saya harus bergera jadi bergera di mana ya bergera dengan satu dua orang aja itu kan juga diaku apa koinonia tersebut kan karena ada istilah besi menanamkan besi menanamkan besi namanya koinonia itu tidak harus di gereja di rumah-rumah juga bisa di pohon dua pohon juga bisa di ladang bisa itu namanya koinonia yaitu kesalian menguatkan Merturia mungkin belum bisa dilakukan bisa dalam kehidupan sehari-hari melalui contoh kehidupan kita diakonya bisa jadi harus melalui gereja apakah ada sanksi dari gereja ya mungkin ada sanksi administratif ya go to hell itu sanksi administratif yang penting bukan sanksi dari Tuhan Yesus Kristus ya kan jadi memang sifat radikalisme yang positif itu perlu juga di gereja itu bukan kenapa tidak kalau nggak begitu gereja tidak akan berubah saran saya ditinggalkan gereja yang mengajarkan hanya teologi kemakmuran tinggalkan lewitt gereja yang tidak mengajarkan dia kona dia punya tinggalkan hanya untuk kebutuhan daripada para pendeta itu apa konsekuensi melompak dulu ini apa konsekuensi kalau misalnya pemilihan itu sinode atau pimpinan tertibisi doa hari itu seperti minggu bicara-cara parkour AKN AKN pendeta-pendeta itu siapa yang memilih dia kan akan dilihat dan ini tidak akan dipindah misalnya dia ada di daerah gemuknya pendeta oh tidak akan dipindah itu ke daerah terpencil selama aja dia di situ kenapa karena di daerah orang-orang kaya semua jemaatnya dikibulin semua itu jemaatnya itu ya kan AKN disitu jadi yang yang seperti dikatakan teman tadi yang punya duit langsung jadi penakwa ya begitulah jadinya jadi kesimpulannya adalah sikap kita sebagai jemaat ketika bergereja ia terdaftar sebagai anggota di suatu gereja apakah gereja mainstream atau gereja apa namanya itu yang mengajarkan teologi kemakmuran kalau tidak mengajarkan teologi tidak mendorong kemakmuran tinggalkan itu kalau gereja hanya mengajarkan kemakmuran tinggalkan itu ya gimana saya bergereja-bergereja dengan berita orang aja berkoinonnya tutup kok nah ini pendangan saya dan sikap saya saya pun dalam hidup saya begitu bukan berarti kita tidak perlu bergereja-bergereja tetapi selama itu gereja tidak memenuhi seperti apa yang dikatakan itu tadi maaf saja keselamatan saya tidak ditentukan oleh gereja terima kasih nih jadi koinon namanya koinonia itu bersekutu itu harus banyak orang ya kalau di Eropa ini di Eropa ini karena sebenarnya beruntung ya pemberkataan nikah itu apa namanya menikah itu tidak harus di gereja ya cuman kalau gereja mau memberkati nikah itu ribetnya minta ampun nah sama ya kalau Anda mau diberkati di sini ya kalau Anda mau punya pernikahan yang benar itu tadi makanya kita usul kita itu tadi galarua tugasnya satu menghapus kolom agama dari ATP dua harus pemerintah harus bisa mengizinkan nikah beda agama kalau nggak ribet kalau nggak agama seluruh ributnya agama ributnya agama kenapa orang bisa ribut apa menikah beda agama itu ya karena mereka punya punya pemahaman agama yang berbeda dengan pemerintah jadi pemerintah jangan ngatur-ngatur kerana agama lagi ya kalau mereka imannya misalnya nih kalau menurut saya kan menikah beda agama kan menikah kalau orang Kristen sama orang Kristen kalau menurut saya tetapi kalau dia sampai memilih istrinya Islam atau isi pasangannya agama lain ya berarti kan dia sendiri kan enggak imannya lemah kan ngapain terus saya pasang-paksa Oh dia sudah mau kok ya kan mungkin imannya kuat tapi aminnya kan enggak kuat ya biarin aja karena kalau kita paksa-paksa ini kan jadi munafikan akhirnya jadi nyakitin kan kege-ge-gero nyata pindah agama karena nikah kan ruwet dan ribet jadi menghasilkan orang-orang munafik akhirnya jadi juga negara itu harusnya enggak mencampur di begitu nah itu maka itu kita juga berjuangkan di Indonesia menjadi masalah kalau di Eropa udah enggak masalah anda gereja rumah ada enggak masalah mau menikah mau berkati gereja anak tinggal desain gereja sendiri atau anda tinggal ngomong izin pinjam gerejanya buat kita pemberkatan tapi kalau minta diberkati dan kasih sertifikat sama gereja itu ribet Anda harus jadi anggota gereja itu dan sebagainya dan sebagainya begitu yang seharusnya memang enggak perlu sampai seribut itu bener-bener tadi ya kalau konyai konyai nggak perlu banyak orang 10.000 orang apa ada jaminan pendetanya kenal itu tadi pendetanya jangankan 10.000 jemaah cuman 500 saja ya kemarin siapa kesaksian saya lupa itu kemarin ya yang waktu pendeta ong jemaah cuman sedikit saja enggak cuman enggak nyampe 500 di daerah ya di Jawa Timur itu di daerah cuman enggak nyampe 500 ada ibu meninggal aja enggak tahu pendetanya ya pada satu yang kasih perpuluhannya jutaan kucingnya mati aja ikut nangis ya kucingnya mati saja ikut nangis pendetanya ya kan ikut-ikutan ikut-ikut memakamkan bikin upacaranya segala macam ada itu ya anjingnya mati saja ikut memakamkan ikut berdukacita ikut terkenal penghiburan ibadah penghiburan atas kematian anjingnya wajah jantenan anda ditipu sama pendetamu hahaha disini mah edan-edanan open semua enggak yang Islam enggak yang Islam hajar bleh jetoping silahkan Hai mana nge-topping nih apa kutu-kutu naben maul ya ini sama tahun baru Happy New Year Pak Paul dari pengamatan kami pribadi ya Pak dan kami pernah juga join ke gereja tersebut pada umumnya Pak gereja-gereja besar di Indonesia nih sama juga seperti di Korea Selatan ya Pak seperti di Singapura itu maksudnya maksudnya pengolak uangnya sudah sudah terpisah ya Pak ya sudah terpisah sudah dengan apa dengan tetapi Pak saya ada dua hal yang mau saya tanya Bapak tetapi karena pengaruh karisma semua dari apa gembala yang karena mereka pendirinya ya Pak ya contohnya seperti Kong Hi kan Pak kan beliau yang di disini hapus kan beliau pendirinya kan Pak ya begitu juga seperti David Chonggi Cho yang dari gereja Yoido yang di Korsel itu Pak yang mau saya tanya Bapak ya ada dua hal Pak ini bagaimana supaya ya pengaruh ya pengaruh kan semua anggota pengelola-pengelola ini kan sangat sangat teguh sebenarnya tapi karena pengaruh udah menganggap gitu sebagai wakil Tuhan lah Pak ya jadi akhirnya apa jebol juga kan Pak seperti Kong Hi sampai berapa Rp189.000 ya untuk mencegah seperti ini apa step-step langkah ya Yoop ini Pak yang kedua Pak 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 Paul ini dikarsimatik ya Pak itu untuk menjadi pendeta ya mereka tuh pada umumnya orang-orang tajir Pak ya mantapnya pengusaha dan dengan mudahnya dibeli langsung ditabiskan jadi pendeta sedangkan mereka Pak sudah katakan sudah sudah punya lah segalanya ya ini menurut Pak Pak Paul ya ini apakah menyalahi ya di dalam firman Tuhan ini Pak ini aja Pak thank you ya sebetulnya kalau orang-orang anak kaya ngelayani Tuhan boleh-boleh saja tapi kalau dia mau kayanya ke apa mau tajirnya kayak apa dia memutuskan jadi hamba Tuhan berarti dia memutuskan untuk mengosongkan dirinya jual seluruh hartanya itu kan sudah dilakukan oleh para rasul termasuk Barnabas rasul Barnabas sendiri kan rasul Barnabas kan dia menjual seluruh latihan seluruhnya kan jual uh hidup sederhana kalau pendek kalau pengusaha dia mau jadi pendeta tapi dia masih tetap mau dengan gaya mewahnya ya ya menurut saya ya nggak bisa jangan ya tapi kan masalahnya kan seneng-seneng aja kan gerejanya sinodenya mah seneng-seneng aja kan Nah itulah masalah tadi makanya akhirnya kompromi-kompromi itu menjadi tulah di dalam gereja akhirnya gereja nggak bisa lagi mengatakan kebenaran dengan plong begitu tuh kayak saya akan enak-enak saja yang saya enggak punya apa-apa ya kan Anda ngasih enggak apa-apa enggak ngasih enggak apa-apa pengen juga enggak dikasih ya seneng enggak dikasih juga tetap seneng kan begitu kan tapi saya lebih seneng kalau damaris ini bisa kasih makan sepuluh ribu orang gitu hahaha itulah hanya ya orang kaya susah masuk Rajaan surga Musa pendetanya sisanya pendetanya malah ngumpulit kekayaan tambah lagi pendetanya nggak masuk surga aduh jangan sampai saat memasuk surga pendeta nggak masuk surga saat membekerja masuk surga nanti malah dapat pahalanya besar makan hati teruskan haleluya teruskan satman goblok parkir aja nggak bisa tolol dasar satpam office boy dasar makanya kere terus diomeli sama jemaat yang kaya-kaya kan satpam ini cuman hujan terus dadah haleluya puji Tuhan saat pami melakukan gendak Tuhan pendetanya malah masuk neraka hahaha itu Anda harus dimakan kenyataan loh nanti jangan sampai nanti di vidaus Anda cariin pendeta-pendeta yang Anda pikir hebat-hebat itu enggak ada saat pami malah kita masuk surga makan hati terus haleluya terus jangan sampai anda ketemu yang begitu hahaha hahaha Pak Lanang silakan hahaha saya jadi geli sendiri nanti ada jari pendeta itu pendeta itu mendio kok udah ada di surga malah ketemu satpamnya dipikir wah satpam ketemui weh weh kamu lihat mana bosmu ndai lihat satu pusat pami sambil malu-malu posku ada di situ itu hahaha lagi mojok di kegelapan di alam maut hahaha hahaha aduh silakan pak nanang mikrofonnya dinyalakan dulu mikrofonnya dinyalakan dulu pak nanang tuh di yes aja tuh oh belum bisa ya sambil baca dulu dah sebabnya nyalakan ya yulia silakan tuh pak nanang sambil dicoba terus ya sudah saya sudah saya coba nyalakan tuh kan ibu yulia salam pastor salam salam ini juga saya betul jujur banyak belajar tentang diakonia dan Marturia memang betul tadi Pak yang sebelumnya Pak siapa yang belum yang satu ini bilang tadi di gereja-gereja atau banyak yang Oh tidak mengajarkan tentang diakonia Marturia selama 20 tahun saya mengenal Yesus memang betul di Zoom inilah saya belajar banyak belajar banyak tentang diakonia bagaimana tentang berbagi luar biasa dasyat apapun cercaan hinaan apapun kalau orang belum mengenal maka tak cinta benar selama ini orang cuma bisa taunya jelek buruknya ikuti ikuti perhatikan Zoom ini setelah mengetahui Oh ini pengajaran yang sesungguhnya Alkitabia sekali benar-benar kita diajarkan tentang kebaikan tentang bagaimana hidup kesederhanaan tidak perlu bermewa-mewa cuma berkaya-kaya karena mati pun enggak ada yang dibawa ya pastor ya nah dan masalah gereja saya jujur banyak artur dimati banyak gereja-gereja besar banyak gereja-gereja besar yang meninggal yang meninggal itu kadang-kadang buat peti aja dia sudah bergereja di situ ada beberapa gereja besar besar di Indonesia ini peti-mati pun tidak diberi pastor dan tidak dilayani untuk melayanin pun tidak mau jadi gereja-gereja yang kecil yang cuma apa yang seperti kita nih saya kan gerejanya cuma gereja pastori dan gerejanya cuma beberapa tiga kakak cuma tempat sama Pak Pendeta itulah gereja-gereja kecil-kecil begitu gereja besar nggak mau pak kurang ajar sekali gereja besarnya itu betul ini kenyataan ini Bapak udah banyak saya temui warna bener itu besar gitu aja pastor saya ada keluhan itu aja hahaha enggak bener itu gerejanya itu harus di demo itu hahaha dibohongin Aduh memang sekarang sedang dagang ya sampai segitu aja pelit amat yang nyedian peti mati aja nggak mau ya nyedian peti mati aja nggak mau coba tega ya hehehe melayanin juga nggak mau itu untuk kematian pemakaman atau nggak mau pastor alasannya banyak banget ada beberapa besar gereja besar Indonesia ini seperti itu nah itu makanya itu 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 tadi karena itu kayak orang dagang itu ya sampai mau nyedian kantong plastik aja nggak mau beli kudung bayar hahaha sampai segitunya ya kan nyedian peti mati aja tinggal gulung padahal ya itu tadi ya kadang-kadang itu tapi kalau saya tinggalkan aja saya emang nggak mau banyak komentar tinggal aja kita juga sedih lho pastor yang istilah kata seperti jam 15 miliar itu ya itu lah kata-kata oke Pak Nanang silahkan salam pananang salam salam Hai iya salam bapak-bapak ini nah ini dicampi Pak ya Ah puji Tuhan saya mengikuti Jom Pak Paul ini dari dari sudah 6 bulan lebih ya ya saya sangat bersyukur ya waktu itu yang paling saya syukuri ya apa ya dengan adanya Jom Pak Paul ini terserahkan Giro selama ini di gereja itu ya memang kalau kita perhatikan ya selama saya ngikutin Pak kayak gitu-gitu aja gereja ya itu sekarang itu kayak bisnis dan kerajaan gitu ya itu tadi gereja itu enggak di daerah yang mayoritas Kristen minoritas Kristen pun sama kelakuannya Pak Paul terutama di Jambi ini ya mereka terlalu nyaman sekali gitu para pendeta gitu kalau melihat jemaat yang kurang mampu gitu mereka enggak peduli tapi ya memang diutamakan mereka rata-rata orang-orang berduit semua gitu itu di daerah minoritas itu jadi perilakunya sama gitu di daerah yang mayoritas Kristen ya ya kayak gitu di daerah minoritas Kristen ya kayak gitu makanya enggak heran kalau akhir-akhir ini gereja banyak dihajar ya mungkin juga itu juga cara Tuhan sebenarnya untuk menegur gereja-gereja gitu agar yaitu tadi kembali kepada yang Pak Paul bilang tadi bahwa gereja itu harusnya mengutamakan diakonia gitu karena memang jauh sekali gereja sekian puluh tahun yang lu dengan sekarang itu jauh sekali perbedaannya dan itulah kenapa semenjak saya mendengar mengikuti terus di jumpa Paul ini iya ya saya pikir langsung memang kena semua gitu gimana ya saya kadang-kadang kalau saya enggak anti perpuluhan Pak Paul saya setiap bulan ya bayar perpuluhan cuman saya perhatikan kok kalau saya menghitung perpuluhan saya memang kecil itu ya tapi kalau dikalkulasi dengan jemaat di Provinsi Jambi itu gereja saya itu enggak terlalu besar tapi kalau untuk ukuran kota Jambi itu besar itu di atas lima ratusan tapi saya yang tanya tuh kadang-kadang kalau kita ditanya kemana uang perpuluhan pendeta sebanyak itu untuk apa gitu loh kita nggak pernah apa gitu selalu jawaban pendeta itu kamu selalu gini itu kan haknya pendeta gituloh Pak Paul hahaha 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 kita bayar terus cuman selalu ngomong itu haknya pendeta itu yang penting kamu bayar aja itu ya suka karena kita juga takut dengan firman saya enggak takut dengan pendeta atau gembala atau gereja tetapi yang apa dikutuk lu jadi kodok lu sama pendetanya lu nah persepuluhan itu ya tetap kita bayar walaupun kadang-kadang dalam hati kecil tanpa kalau saya enggak banyak Pak ya tapi kalau dikalkulasikan dengan 300-400 jemaat itu cukup besar sebenarnya bisa 40-50 juta apa iya satu bulan habis untuk makan 50 juta itu tanda tanya itu gitu loh kadang-kadang iya Pak Paul ketemu tanda tanya terus kalau itu dikelola dengan baik enggak ya saya yakin itu gereja itu udah besar dari dulu tapi ya enggak tahu juga ya memang itulah ya saya sendiri beribadahnya di GPT ya karena GPT itu sistemnya kayak kerajaan gitu ya ya saya kadang-kadang dilematis Pak Paul sayang saya sebenarnya kurang suka ibadah di GPT tapi istri saya orang GPT ingin gitu itu eh dia makanya semenjak dengarkan di Zoomnya Pak Paul ini saya ikutin terus wah memang iya saya sering juga ya semuanya saya ya hahaha ini mantep ini pengajarannya banget karena memang harusnya memang berdiakonia Pak Paul ya saya ingat tahun 90 di Lampung itu ketika gereja banyak melakukan diakonia tahun 90 itu provinsi Lampung itu panel menuai jiwa-jiwa baru tuh banyak tetapi akhir-akhir ini mati juga karena gerejanya juga sudah enggak melakukan lagi yang namanya diakonia itu tadi saya perhatikan itu kebetulan beberapa hari yang lalu Natal itu kan gereja di tulang bawang itu ditutup ya sebenarnya kalau saya perhatikan selama saya dulu di Lampung enggak ada yang namanya penutupan-penutupan ibadah bahkan sewilayah Sumatera ini ya bahkan yang mungkin daerah tingkat toleransinya tinggi mungkin Lampung karena di Jampi ini di daerah suku aslinya enggak ketemu anak Tuhan gitu di tengah-tengah suku suku Melayu Jampi itu enggak ketemu gereja tapi di Lampung banyak ketemu di lingkungan suku Melayu Lampung itu banyak gereja tapi mungkin itu juga tegoran Tuhan juga buat mereka gitu loh supaya mereka lebih bersatu hati lebih lagi enggak memikirkan dinasti kerajaan gerejanya tapi bagaimana bisa bersatu hati untuk yaitu tadi berdekionia bermarturia itu tadi jadi ya memang sudah sepatutnya lah memang kita kata saya kayak gini saya di Jampi ini bingung saya saya mau bangun komunitas gimana lagi dulu bingung juga saya kadang mau saya kumpulkan kawan-kawan masa lalu saya untuk gabung sama-sama gitu kan dengan disumnya Pak Paul ini tapi ya itu baru angan-angan gitu baru kerinduan gitu sampai hari ini belum tercapai kan gitu tapi saya bersyukur Pak Paul terbekati sekali dengan malam ya itu saja Pak Paul saya bersyukur Tuhan berkati kita semua oke luar biasa oke terima kasih nih ya ya kalau bisa kemana ya bingung ya kalau apalagi itu jemaatnya saya banyak yang susah berpuluhannya 50 juta jemaatnya banyak yang kere saya kok enggak kebayang hahaha Anda sedang tertipu silahkan Bung Betta hahaha jahat berdasarkan nabi jahat ini manas-manasin supaya pada nggak ke gereja hahaha Bung Betta selamat tahun baru pada marah ini di live YouTube ini Selamat Tahun Baru Pak Paul Selamat Tahun Baru Amerika Selamat Tahun Baru Wih bunganya bunganya paling depan lho Bung Betta kemarin lho di tempatnya Pak Taubing loh waduh mantap lho Pak Putih pasti depan Putih iya itu wah ini pasti Kongkali Kong ini sama Pak Putih ini paling depan paling depan sendiri pintu masuk langsung lihat bunganya Bung Betta Betta Maluku channel hahaha yang paling belakang Pak Paul ya iya terima kasih Papa opa ropet kirim juga ya Iya baru melihatnya Pak Robet tuh wah terawangan saya baru bagus ini wah ini gara-gara kurang tidur ini pasti atau kebanyakan tidur jadi terawangannya enggak bagus oke saya lanjut ya Pak siap Bung Betta ya jadi memang kita bersuara ini ada hikmatnya nih untuk umat Kristen Indonesia untuk meninggalkan prosperity teologi itu Pak ya kan salah satu contoh yang kita bisa lihat saksikan yaitu gerejanya Om Gila mereka memang menggunakan Tuhan seakan-akan Tuhan memberkati kita kalau kita sehat kita kaya kita sukses nah itu harus ditinggalkan itu nah ini kan kelihatan jelas ternyata apa mereka hanya membangun materi memperkaya diri sekarang belum terlambat nih 2022 baru mulai nih berpikir tinggalkan itu pengajaran pengajaran itu ya kita malah harus mendoakan juga nih Om Gila bertobat nih Hihihi kenapa sekarang kita bisa lihat penginjilan kok nggak maksimum di Indonesia ya kan bahkan bisa dibilang malah kemunduran ya karena begini semua fokusnya untuk memperkaya diri materi akhirnya apa orang yang tidak orang yang kenal Tuhan Yesus termotivasi masuk Kristen hanya karena materi sementara yang lain yang melawan yang pengajaran Kristus malah mereka tertawa mereka makin bisa membodohi masyarakat umum untuk tetap mengikuti pengajaran mereka karena kitanya yang sendiri yang salah dalam artian si serigala-serigala mamun ini gitu nah ini kita semua harus melihatnya jeli jeli gitu nah di akunia itu jelas Tuhan kan bilang di Matius di Matius dan di Markus bilang kan apabila kalian memperhatikan orang miskin yang sakit itu sama aja kalian melakukan kepada Tuhan atau saya saya atau Tuhan maksudnya nah ini kan yang dilakukan oleh Om Gilo ini kan kelihatan kasat mata kesannya ada tapi intinya ternyata tidak dia fokus hanya untuk materi itu apa teologi kemakmuran itu Pak nah ini yang harus jemaat kita masyarakat umat Kristen di Indonesia harus jeli ngeliatnya lepaskan itu tinggalkan udah nggak ada waktu lagi kita ini tertipu semuanya tertipu nah langkah kedepannya gimana ya langsung perhatikan orang miskin perhatikan orang sakit janda anak yatim memang itu yang Tuhan mau kan bukannya malah pendetanya memperkaya diri malah kita bangga kita merasa hebat bodoh kita sementara Pak di yang gereja-gereja yang tidak prosperity itu aja yang tidak berteologi kemakmuran aja di antara majulisnya aja banyak yang maling apalagi yang dengan yang materi itu dengan tipu-tipu apa air tahun bagi-bagi bonus uang uang perpuluhan itu kan bodoh kita dibodohin jelas-jelas ditakut-takuti nggak berani bicara karena ini biji mata Tuhan kalian udah ditipu itu Om Gilo itu bukan biji mata Tuhan dia mamon serigala mamon dia itu udah harus kita harus strik jelas nggak bisa lagi Oh jangan nanti kamu Tuhan marah Tuhan marah gimana malah kita harus bersuara untuk biar Tuhan tertawa senang bahwa kita melihat kebenaran tidak tertipu oleh teori-teori kemakmuran itu berapa banyak kemiskinan di lingkungan gerejanya Om Gilo dibantu nggak ya kan atau di lingkungan besarnya jemaat-jemaatnya jalan-jalan jemaatnya banyak yang miskin juga banyak yang pas-pasan tapi karena terus di doktrin bahwa kalian akan kaya ikut Tuhan akhirnya jadi maling jadi korupsi nah ini jebakan-jebakan setan ini yang harus kita lawan ya dari diri kita sendiri juga harus melihatnya benar dulu berlaku benar dulu jangan kita sama aja seperti Om Gilo cuman masalah porsi aja Om Gilo gede kita kecil sama aja ini semua harus dirubah tahun 2022 ini belum terlambat tinggalkan mereka tinggalkan penginjilan tuh orang miskin orang sakit ya anda anak yatim itu yang Tuhan mau Mungkin gitu Pak Pak tapi memang masalahnya itu memang menjadi bisnis Pak sekarang Pak Iya jadi memang itu jadi bisnis kami mereka memang udah terang-terangan tanpa malu-malu bahwa itu bisnis Pak Iya ternyata nah itu nyata Iya itu mereka udah nggak malu-malu Pak bahwa itu adalah bisnis Iya jadi nothing apa-apa istilahnya mereka itu eh no hard feeling dong gitu loh kan ikan bisnis Iya dan kasihan kan padahal itu jemaatnya kan konglomerat orang kaya pejabat tertipu dengan mudahnya karena ternyata mereka juga melihatnya sama teori bahwa mereka diberkati secara materi kalau mereka ikut Tuhan jadi mereka tetap terfokusnya dengan materi nah ini yang harus dibuka lagi mereka masing-masing harus nyadar sadar kata berkat itu bukan materi bisa jadi kesehatan bisa jadi sukacita macem-macem bahkan penyakit pun bisa jadi berkat loh Pak jadi yang kita harus lihat itu jangan tertipu dengan kata berkat gayanya si Om Gilo dia sukses jemaatnya gede kaya-kaya itu artinya berkat tertipu mereka itu Iya nah Gilo ini yang Serigala Mamon ini harus ditinggalkan sudah didoakan semoga bertobat nah ini untuk pendeta-pendeta kecil yang gayanya sama stop jangan lakukan dengan kalian udah nggak kaya-kaya Gilo tapi kalian sama bebalnya sama jahatnya stop berubah itu teori kemakmuran tinggalin Tuhan tidak mau itu tinggalkan kita bisa disipat tadi ya boleh jadi ada memang di Bekasi ada satu gereja yang besar dulunya sudah hampir 25 tahun dan itu memang ancur lebur Pak ketika dia melakukan bahwa keuangan-keuangan yang ada di gereja itu dibeli vila dibeli mobil mewah di dia bangun usaha di luar negeri dan ujung-ujung dari gereja itu Pak hancur lebur Pak itu terjadi di Bekasi dan saya melihat bahwa gereja-gereja yang sekarang itu yang tadi yang diceritakan oleh Pak Bung Betta itu Oh bisa saja akan terjadi Pak sama yang disebutkan Pak Bung Betta tadi itu terhadap eh yang mamon tadi itu itu bisa saja terjadi Pak karena memang Tuhan sangat marah seperti itu hal-hal yang melakukan uang itu menyimpang daripada eh dari yang dibahas oleh Pak Pastor Paul ya eh berdiakonia itu jauh dari mereka Pak kalau tidak ada teguran dari Pak Pastor Paul mungkin mereka juga akan tidak melakukan yang namanya dapur umum iya itu juga bubar Pak Pak yang dapur umum mereka nah ini ini celaka memang di di Jabodetabek ini memang sangat-sangat luar yang tanpa teguran teguran atau apa yang kita bicarakan pada malam hari ini tidak bersuara lantang kepada mereka mereka merasa di atas angin merasa pongah kalau tidak di diberitakan secara benar untuk mereka gitu Pak tadi pertanyaannya Pak J toping tadi yang belum dijawab tadi ya lalu bagaimana cara menghindari yang seperti ini cara menghindari memang hanya dengan edukasi dan memviralkan video saya supaya orang-orang memang nyelakit kita ngomong ini kan nyelakit banget ini kan tapi kan sebuah kebenaran yang kita ngomong ini kan real ya kan kita kan ngomong-ngomong kosong tinggalkan gereja yang tidak berdiakonia dan bermarturia tinggalkan gereja yang memperkaya dirinya sendiri tinggalkan gereja yang pendetanya bergaya hidup mewah sebetulnya itu caranya gue ini menghasut oh ya saya memang saya memprovokasi Anda karena Anda ditipu dan Indonesia tidak akan jadi benar ketikaan gereja-gereja ini dampaknya apa sih buat Indonesia coba lebih berdampak Nabi ke-26 daripada gereja-gereja ini toh ayo coba lebih berdampak mana gerejanya Gilbert gerejanya Tiberias gerejanya siapa lagi mawar GBI mawar Saron gereja pilih Mantova dengan komunitas kita hari ini lebih berdampak mana lebih berdampak kitalah sejujurnya ya kan kita tidak lebih berdampak hehehe hehehe makanya tinggalkan ya anak-anak bisa mulai kalau anda pengen ih anda anda ingin berdiakonia ikut ikut dalam diakoninya kita bisa ikut dalam diakoninya kita ya masuk dalam diakoninya kita karena semua uang ini dipergunakan dengan tanggung jawab bukan buat saya saya kerjanya ngajar tadi kan saya sudah tunjukkan di running text-nya anda ikut kelas evangelis saya kerja saya ngajar supaya anda bisa membaca Alkitab dan tidak ditipu oleh gereja-gereja lagi nah tugasnya mengajar nah kemudian saya sekolah juga bayar sendiri enak aja sekolah juga bayar sendiri tugas saya mengajar ya dan saya mengajar saya saya juga mendapat nafkah dari situ dari mengajar dan saya tidak pernah ngemis-ngemis minta donasi tetapi justru kita melakukan sama-sama Pak kalau mau bikin baik kan enggak usah jelek-jelekin orang saya enggak pernah jelek-jelekin orang saya itu hanya mencongorkan contoh-contohnya di depan Anda semua supaya kelihatan jelas loh yang saya maksud sebab di tempat kita ini enggak ada sindir-menyindir kita mah pertang-terangan aja ngomong nah ini loh kalau nggak dicongor ini kan Anda nggak ngerti kan Anda akan merasa pendeta anda kan seperti Dewa yang suci mulia Yesus dicolek anda diem saja pendeta anda dicolek anda kejang-kejang semua kan makanya channel kita ini channel di blacklist hahaha ya kan channelnya di blacklist hahaha ngeri tetapi Anda lihat bagaimana channel kita tiap selalu a tiap saat ada jiwa-jiwa jiwa-jiwa dimenangkan ya dan jiwa-jiwa dimenangkan ini langsung kita murid dan bener-bener kita tanggung jawab setelah dibaptis masuk dalam kelas evangelis kalau yang dibaptis tempat kita yang enggak bayar ya kelas evangelisnya tapi wajib minimum harus ikut kelas evangelis ngomong lanjutin terserah tapi minimum harus ikut kelas evangelis yang dibaptis di sini supaya Anda bisa baca Alkitab sendiri setelah itu Tuhan biar roh kudus yang bekerja dalam hidupmu ya kan tetapi kita selalu tawarkan begitu makanya berbuah ya yang kelas kita nih semua yang dibaptis ini berbuah ya satu dua dan ada yang nggak jelas ya karena mungkin motivasinya nggak lurus kita nggak tahu kita nggak bisa menghakimi nggak bisa hakimi hati orang seperti apa tapi saya tadi jawabnya Pak Topping tadi aja jadi bagaimana ya Anda harus viralkan edukasi ya harus yang kedua yang ditunjukkan ya kan dengan teladan kita dengan diakonia itu itu ya karena Anda enggak akan enggak akan berdampak gereja-gereja besar itu saya makanya saya tanya apa sih sumangsinya gereja battle buat Indonesia lebih berdampak channelnya kita daripada gereja battle loh ya kan apa sih dampaknya kalau gereja katolik udah jelas dampaknya banyak itu dia koriya gila-gilaan ya kalau anda tanya GKI ya jangan jangan nanya GKJ jangan nanya itu dampaknya hebat lalu gereja battle bejahat Iberias gerejanya Philip Antova dampaknya apa buat Indonesia Anda kepikir nggak ya kan ya berdampaknya buat anda Oh iya pasti diberkati ya diberkati anda sedang masuk dalam ilusi dalam ilusinya mereka anak sedang di persalam ilusinya mereka lalu uangmu pindah keuangnya dia kayak Yusuf Mansur pakai apa itu jam tangan hahaha dipalahkin sama Yusuf Mansur Yusuf Mansur itu ternyata belajarnya sama Gilbert ya kemudian aku sendirikan saya belajar sama Gilbert ketahuan deh hahaha ya tapi kalau kita bagaimana makin ngeri ya channel kita ini langsung to the point langsung ke ulu hati ya Oh kita enggak masalah kita bukan masalah menghujat orang Islam kita tinggalkan kebenaran secara objektif ya kita mengetahkan kebenaran kalau gereja sendiri enggak benar kita omongin dan langsung kita tunjuk mukanya ketang-tanggung saya orang berdosa juga tapi saya akan bertobat tapi saya mengajarkan anda makanya di dalam komunitas kita kita ajarkan bagaimana kita bertuhan dengan benar bagaimana kita hati-hati dengan guru-guru palsu yang ngumpulin duit tapi uangnya tadi tepat-tapan anak tadi uangnya enggak tahu kemana tuh berpuluhannya 50 juta sebulan iya juga kepikir nggak itu anda pernah nggak kepikir tuh itu haknya Pak Pendeta katanya siapa bilang ayatnya dimana itu haknya Pak Pendeta haknya Tuhan bukan haknya pendeta anak aja haknya Tuhan itu berarti haknya orang miskin ya kalau bilang haknya Tuhan itu berarti haknya orang miskin karena Tuhan berkata pada siapa ngasih orang-orang ini sama-sama ngasih aku terus kalau Anda menolong orang miskin Anda sedang menghutangi Tuhan jadi kalau Anda kasih ke pendeta bukan-bukan Anda ngasih Tuhan bukan kalau Anda kasih orang miskin baru Tuhan kasih Tuhan persembahan itu memangnya haknya Tuhan artinya harus kasih ke orang miskin kalau pendeta itu mengkodini kayak di kita nih ya beberapa full-timer Damaris pendeta ya Jimmy Sun pendapat bagian honor ya ada adminnya logistiknya dikasih nah itu digaji karena mereka mengerjakan pekerjaan ini nah kalau pendetamu mengkodini Anda untuk berdiakonia dan bermarturia maka pendetamu boleh digaji tetapi kalau pendetamu tidak ngajari diakonia marturia saran saya Anda lebih baik denger kotbanya Mario Teguh sama dong semua ringin sama si Panadis Santoso atau James Gwee itu lebih 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 bagus dari pada denger penetanya Gilbert ya kan kalau Anda pengen yang lucu Anda lebih baik denger kentukul arwana apa sih siapa itu cak lontong itu itu lebih lucu ya kan begitu makanya mau mongol stress kan beralihkan sekarang kan dia pikir-pikir pengikut kerja setan nggak ada duitnya mendingan dia jadi mendingan dia jadi penginjil Kristen sambil stand up comedy duitnya banyak bisa beli Daytona 4 miliar ya kan bisa beli Rolex Daytona 4 miliar kan dulu dia bilang kan mendingan sekalian jadi begitu itu lebih 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 seger tapi saya nggak suka lawakannya Mongol ya saya lebih suka si cak lontong ya lebih lebih cerdas gitu cak lontong ini lebih cerdas dia carang membawakannya hahaha 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 oke oke eh masih kurang setengah jam ini Pak putih dari tadi belum bicara nih Pak putih nih kita cariin dulu nih Pak Robert mau bicara lagi boleh sambil kita cari Pak putih nih Pak putih ya Pak putih lagi perjalanan ke Surabaya nih ya Pak putih Wow saya cuma mau bertanya nih apalagi ini aduh selesai bicara pasti mereka ngaji Pak u universo Hai WHY nama susu kuda hehehe ada-ada aja nih hehehe Hani hihihi di serupakan wahham Oke, Pak Rupiah lanjut. Eh sebentar, sebentar, sebentar. Oke, sudah saya nyalakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya di sini Pak Polia, bagaimana kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Santiammer tadi, memang itu sih kelihatannya sangat ekstrim. Dimana ya kalau misalnya tidak bergereja, terus ya 2-3 orang berkumpul itu juga gereja. Memang betul pengertian gereja kan sebenarnya bukan gedungnya. Saya setuju, tapi itu adalah dari kita. Kita adalah the temple of God ya, kita semua. Cuma kaitan dengan Ibrani 10 ayat 25 itu Pak, bagaimana kira-kira? Kemarin sudah kita jelaskan Pak Ibrani 10 ayat 25, kata epi sunagoge, kata sinagog itu sebenarnya adalah sebuah sekolah. Ya sunagog itu sekolah, kumpul buat sekolah. Makanya kalau orang-orang Yahudi pergi ke sinagog itu berarti sekolah. Nah syarat mendidikan sinagog 12.1, satu itu adalah rabainya, gurunya. Yang 12 adalah muridnya, Talmidim. Nah Yesus mendidikan sinagog berjalan. Makanya ketika satu mati, Judas harus diganti supaya tetap jalan sinagog namanya. Karena itu syarat sinagog. Nah itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus, syarat sinagognya. Itu tradisi ya, bukan aturan alkitab, tapi itu wajib. Itu sejak jamannya Esra Nehemiah lah sementara itu ya. Itu syarat sinagog, mendidikan sinagog. Nah sinagog itu ya sekolah. Jadi orang-orang Jerman kalau pergi ke sinagog, dia bilangnya gini, pergi ke syul, itu. Ikea cu syul, yangnya begitu. Saya pergi ke syul. Dia enggak bilang pergi ke sinagog, bilangnya ke syul. Syul itu sekolah. Karena di sana mereka belajar. Nah gereja itu tempat belajar. Episunagoga, artinya sebuah sekolah yang untuk umum. Begitu Pak, artinya pergi sekolah. Jangan meninggalkan perimpunan-perimpunan yang sekolah. Jangan meninggalkan tempat kamu belajar. Karena dalam surat kepada orang Ibrani kan mereka mengenal budaya sinagoga. Makanya bilangnya jangan meninggalkan episunagoga. Artinya sebenarnya kalau kita mau ngomong, kamu jangan pergi, jangan meninggalkan sinagog. Sinagog itu adalah tempatnya sekolah. Orang belajar. Tapi di gereja orang belajar, enggak loh. Sekarang kan jadi bergeser kan maknanya kan. Bukan belajar lagi kan. Anda belajar apa dari gereja? Enggak ada. Anda ada yang dari tipu. Dikerjain sama pendetanya. Bagus kalau enggak dicabulin. Bagus kalau enggak dicabulin sama pendetanya. Pendetanya sekarang suka nyabulin. Udah cabul. Nyabulin adiknya sendiri. Nyabulin adik iparnya. Udah begitu pura-pura bego. Ya kan? Banyak nyabulin jemaatnya. Nyabulin jemaatnya. Tinggal kuat-kuatan backing. Udah lolos. Kalau yang ceritanya pendeta yang kemarin ketangkep di Surabaya. Gara-gara nyabulin anaknya pesanya. Itu sial dia itu. Yang dicabulin pesanya ternyata orang kuat. Sudah banyak orang punya duit. Berapa pun pokoknya enggak boleh lolos. Berapa? Dia bayar 1 M saya bayar 2 M. Dia bayar 2 M saya bayar 10 M. Duitnya udah enggak riseri lagi. Salah dia. Salah urusan dia. Geblek dia. Goblok. Itulah akibatnya ditipu sama gereja. Gereja yang baik banyak. Saya lagi cerita yang enggak baik. Bukan berarti semua gereja yang tidak baik. Karena jangan tertutu juga. Tapi kemarin kalau cerita pakaian. Waktu tanya. Dia cerita hitung itu. Saya tanya. Setahun total semua persembahan 200 juta. Lalu yang buat diakoninya cuma 20 juta. Udah jelas itu udah salah. Udah jelas itu udah salah. Bagaimana caranya. Maka jemaat harus ngomong. Sama diakin. Sama penatua. Pak kita pengen Pak. Supaya ini kita diberkati. Tantang diakin. Ayo kita coba. Bisa enggak 30 persen. Sepertiga dari semua yang kita kumpulkan ini diakoninya. Nanti Anda akan diberkati semua. Serius. Gimana Pak? Kaitannya dengan ayat 25 dalam Ibrani Pak. Iya. Jangan meninggalkan Episunagoga Pak. Jangan meninggalkan sekolah. Bukan meninggalkan gereja Pak. Penimpunan. Ini kita lagi di sekolah Pak. Setiap hari minggu kita sekolah Episunagoga. Banyak jawab Alkitab. Iya kan? Nah itulah Episunagoga. Itu Pak artinya Pak. Jadi jangan meninggalkan Episunagoga. Kumpul pemuritan-pemuritan itu Pak. Itu yang dimaksud itu. Bukan gereja yang hari ini kita belajar. Di gereja kan kita enggak belajar apa-apa. Malah dicabulin. Malah dikibulin. Bener enggak? Dibohongin. Dibohongin. Dicabulin, dikibulin, dibohongin. Enggak dapatlah jalan apa-apa. Tiba-tiba kunci mobil pindah dari kantong kita ke kantong Pak Pendeta. Kayak Yusuf Mansur. Tiba-tiba cincinnya pindah dari cincin kita ke cincin Pak Pendeta. Saya kaget ya Pak Timotius Arifin. Nah ini contoh yang baik. Ini contoh yang baik. Saya enggak tahu persis. Saya enggak terlalu kenal beliau. Tetapi salah satu orang kepercayaan beliau itu ada di dalam komunitas kita. Dia cerita. Kalau Pak Timotius Arifin beda lagi Pak. Dia punya jam tangan dikasih kerja banget. Jam tangan Rolexnya. Wah saya bilang. Baru lagi nih. Dulu Pak Timotius Arifin suka pakai mobil mewah ya. Sekarang Pak Timotius Arifin pakai mobilnya baleno katanya. Jemaatnya banyak loh itu ya. Karena beliau memang kebetulan kan enggak punya anak. Tetapi ya terus si ini orang-orang kepercayanya Timotius Arifin ini. Dia beli mobil mewah karena pengusaha. Yang beli mobil mewah itu kita kenal semua lah. Pengurus-pengurus Damaris banyak yang kenal lah sama yang saya maksud ini. Karena beliau itu yang menangani Pak KC waktu di Bali. Makanya saya tahu apa yang terjadi di sana ya. Ini pendeta yang menangani Pak KC waktu di Bali. Yang enggak ada kepolda segala macam yang ngurusin yang gitu ya. Terus dia cerita saya ganti mobil Pak. Ini dia pengusaha saya ini ganti mobil baru Pak. Dimarahi Pak sama Pak Timotius Arifin. Jangan jadi teladan yang tidak baik buat jemaat. Ini baru dengar ini saya bilang ada pendeta ngelarang jemaatnya beli mobil baru. Biasanya malah kalau kamu tidak pakai mobil baru kamu enggak diberkati. Kata Gilbert kan. Ini beda ini. Wah ini bilang, wah berarti Pak Timotius Arifin malah sudah mengerti pelajaran ini. Iya Pak sekarang Pak Timotius Arifin mobilnya pakai Suzuki Baleno lupa. Coba. Ini ada contoh yang baik ya. Saya lihat ini. Oh ini positif juga. Saya enggak tahu persis dalam-dalamnya. Mungkin Anda ada yang lebih tahu ya. Saya pernah berjemaat. Saya pernah selama saya di Bali saya kan ke tempatnya Timotius Arifin kan. Yang di Kato Suburoto itu. Yang di Jalan Nangka itu. Saya ke sana. Di Lembah Pujian itu ya. Rock itu. Saya dulu kan pernah di Bali ya. Lama 4 tahun. Itu begitu. Hebat. Saya lihat contoh yang baik. Saya tahu mobilnya mewah dulu.